Halo Pak Sipuan, kok belum mulai jam 10. Selamat datang Prof. Nartini, kita ada Prof. Hegar juga. Selamat datang, selamat datang. Selamat datang, Prof. Sukses. Kasih banyak, Prof. Selamat datang. Selamat datang, Prof. Sukses. Kasih banyak, Prof. Kami ucapkan selamat datang, selamat pagi. Para hadirin, Prof, dokter yang sudah bersedia bergabung pada pagi hari ini. Kita sebelum mulai pada acara, akan kita saksikan terlebih dahulu video dari PT AMC dari STORES. PEMBICARA 1. selamat menikmati 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 materi dan webinar pada kanal Youtube THTKL UGM kemudian yang terakhir harap peserta mengikuti seluruh rangkaian webinar hingga selesai selanjutnya kita akan menyanyikan, oh mohon maaf, sebelumnya saya akan membacakan prosedur atau tahapan cara memberikan pertanyaan, jadi yang pertama bisa melalui klik link untuk yang ada di chat untuk tanya jawab di kolom chat zoom, kemudian yang kedua, bisa melalui scan QR code di layar saat sesi tanya jawab nah itu adalah contoh tampilan QR code saat tanya jawab nanti akan ada tampilan seperti kotak itu, nanti bisa di scan, kemudian bisa juga klik pada kolom lalu di klik pada kolom Q&A, question and answer kemudian klik pada kolom yang ditunjuk pada panah tersebut, di ketikan pertanyaan yang akan ditanyakan nah kemudian jangan lupa tuliskan identitas pada kolom nama, setelah itu bisa klik send pada tombol send untuk mengirimkan pertanyaan kemudian para peserta juga dapat mengetuk tombol jempol untuk memberikan vote pada pertanyaan yang sudah ada selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya para hadirin dipersilahkan untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk bakti kita terhadap negeri kita tersinta silakan dari panitia untuk membukakan lagu Indonesia Raya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan�i kita berikutan selamat menikmati 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 ya mohon maaf atas kesalahan teknis ya terima kasih telah menyanyikan langsung Indonesia Raya bersama kemudian untuk para peserta yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang saat ini kita akan memasuki pada acara sambutan yaitu oleh Ketua Perhati KL Cabang di Yogyakarta dan Jawa Tengah Selatan kepada Dr. M. Arief Furnanta MKS SP THT KL Konsultan kami persilahkan terima kasih kepada saudara MC atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang profesor, dokter, dan sejawat semua anggota Perhati KL Selurutan Air semoga kita semua senang biasa dalam lindungan Tuhan Nama Esa sehat selalu dan tetap bisa melayani di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini pada kesempatan kali ini Perhati KL Cabang daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah Selatan beserta Departemen Ilmu Kesehatan Telinga Hitung Tenggorok Berdah Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Kejamada mengadakan webinar yang berpema Pediatrik Dyspagia dengan peranan sumber yang sudah tidak asing lagi yaitu saya kenalkan yang pertama ada Dr. Agus Surono PhD MSG spesialis THTKL konsultan dan yang kedua ada Profesor Dr. Badriul Hegar Sharif spesialis anak konsultan PhD dan yang ketiga ada Dr. Dr. Susiana Tamin spesialis THTKL konsultan dan yang keempat adalah Dr. Dr. Elba Zulfa Kausia Rahmawadi spesialis THTKL konsultan serta jika lupa moderator pada acara kali ini adalah Dr. Hari Yudo spesialis THTKL dan Dr. Andoro Ika Raditya spesialis THTKL terima kasih saya ucapkan kepada beliau semua atas kesediaannya dalam berbagi ilmu dengan kita pada siang hari ini terima kasih juga saya ucapkan kepada PT. Advanced Medicare Corporal dengan produk sponsornya STORS atas kerjasamanya dalam acara webinar ini dan tidak lupa juga terima kasih saya kepada Panitia dan semua pihak yang telah bekerjasama sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik selamat menikuti webinar Pediatri Ciswagia kepada rekan sejarah semua semoga acara ini dapat berlangsung dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua tetap jaga kesehatan mudah-mudahan kita semua tetap dalam minuman Allah SWT sehingga kita bisa melayani dengan baik tetap sehat dan semoga kita semua saling mendukung dalam pelayanan bagi sesama akhir kata saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kami ucapkan kepada Dr. M. Arief Punanta M PSP THTKL konsultan atas sambutan yang telah diberikan jenis kalian yang kami hormati sampailah kita pada acara inti webinar Pediatrik di sebagian namun sebelumnya kami himbau kembali kepada seluruh peserta untuk melakukan presensi webinar melalui link yang nanti akan kami share melalui kolom chat yang akan kami bagikan secara berkala selama webinar langsung bagi peserta yang telah mengisi pada link presensi tersebut akan menerima e-sertifikat untuk webinar sesi pertama nanti akan membahas mengenai Pediatrik disbagia dan GERD yang akan dimoderatorial oleh moderator kita yang pertama dokter Anggoro Eka Raditya SP THTKL beliau merupakan dokter spesialis THTKL yang menyelesaikan program spesialisasinya tahun 2015 di Universitas Gajah Mada kemudian saat ini beliau menjabat sebagai dokter fungsi nal KSM THTKL RS Ude Kota Yogyakarta Kepada dokter Anggoro Eka Raditya SP THTKL kami persilahkan untuk memandu jalannya sesi pertama webinar pada pagi hari ini waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih dokter fitriah mungkin kita sekarang masuk di sesi pertama webinar kali ini yaitu kita akan membahas dua materi yaitu pediatrik dysfagia dan pediatrik GERD untuk yang pediatrik dysfagia nanti akan disampaikan oleh dokter Agus dan pediatrik GERD disampaikan oleh prof. Mungkin ini nanti susunan adalah presentasi materi sekitar 15-20 menit dua sesi kemudian materi pertama 15-20 menit kemudian nanti dilanjutkan oleh sesi tanya jawab mungkin langsung saja masuk ke materi pertama yaitu dengan pediatrik dysfagia yang nanti akan disampaikan oleh dokter Agus Kutrono PSD nah ini berikut adalah CV beliau yaitu nama dokter Agus Surono PSD MSC SPTHT KL konsultan beliau saat ini sebagai ketua departemen IKA THT KL FKK MKUGM dan beliau lulus S1 kedokteran pada tahun 1995 kemudian lulus SPTHT KL FK UGM tahun 2009 dan S3 molekuler genetik POB Universiti Jepan pada tahun 2002 kepada dokter Agus ini yang narat mungkin kepada dokter Agus semoga waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih dokter Angguro selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para guru besar, para senior, teman-teman sejawat, adik-adik BPDS, dan Bapak-Ibu sekalian. Mohon izin kami mengingatkan permasalahan kesulitan menelan atau ketidakmampuan menelan pada anak. Kesulitan menelan merupakan faktor yang komplek dan melibatkan banyak motivasi seperti ini. Antara anak dengan dewasa juga kegagian-kegian memberikan variasi permasalahan yang berbeda. Apalagi pada anak, kembangnya itu sangat cepat sehingga variasi anatomi itu juga akan perlu perhatian. Contohnya pada anak baru lahir, kemudian dia ada refleks untuk menyusui atau menghisap, termasuk pada nipel dirah botol. Kemudian anak mulai besar dengan mencoba makanan yang lebih solid. Lebih besar lagi sudah mampu untuk makan solid. Dan kemudian anak sudah bisa memilih makanan yang dia sukai, baik itu cairan maupun yang solid. Di dalam e-book sudah ada beberapa buku menjelaskan tentang pediatrik disfagia yang bisa ditunut secara gratis maupun yang berbayar. Ada beberapa tipe tentang permasalahan feeding atau mulai dari memberikan makanan sampai anak itu menelan. Yang pertama adalah food refusal, yaitu memuntahkan kembali makanan yang dia berikan. Sehingga kebutuhan akan nutrisi juga sangat berkurang. Dan kedua adalah selectivity, di mana anak ini akan memuntahkan makanan atau cairan yang tidak dia sukai atau karena ada kesulitan tertentu. Sehingga anak akan memuntahkan cairan atau makanan bentuk tekstur tertentu yang seharusnya bisa dia telan pada fase umurnya. Nah, DTHT sendiri kita concern terhadap dua masalah, yaitu yang pertama adalah oral motor problem dan varineal disfagia. Oral motor problem meliputi kesulitan saat masticasi, yaitu mengunyah, kemudian penutupan bibir, apapun masalahnya, kemudian gerakan dari lidah. Nah, sedangkan concern kita pada varineal disfagia adalah aspirasi, baik aspirasi yang tampak maupun yang tersembunyi. Sehingga kita mengenal istilah silent aspiration. Nah, kita menginjak disfagia itu apa sih sebenarnya? Itu kesulitan saat menelan. Ketidakmampuan makanan dari mulai cairan, sampai solid, melalui mulut, kemudian dia diolah di rongga tenggoro, kemudian didorong ke daerah paring, dan dimasukkan ke dalam intribus esofagus menuju lambung. Kesulitan menelan pada anak ini sangat kompleks, karena akan menyebabkan permasalahan di pulmonary, misalnya pada masalah jalan nafas, kemudian yang kedua adanya asupan yang tidak adekuat, sehingga melimbulkan permasalahan pada tumbuh kembang anak tersebut. Ada beberapa gejala yang melibatkan ketidakmampuan anak untuk menelan. Yang pertama adalah kadang-kadang anak capek, bernafas atau nafasnya pendek, selama dia makan maupun minum. Ya, apapun penyebabnya. Kemudian yang kedua adanya infeksi berulang pada saluran nafas, baik upper airway maupun yang lower airway. Kemudian perubahan warna saat dia matang, menjadi kebiruan misalnya cyanotik, karena adanya silent aspiration, kemudian muntah yang berulang, kemudian adanya makanan maupun cairan yang keluar dari hidung akibat dari reflux nasofaring setelah dia diberikan makanan. Ada desorganisasi saat dia menghisap, baik itu desorganisasi postural sampai ketidakmampuan ritme dalam dia menghisap, misalnya mudah capek, dan adanya stabilitas dari gerakan lidah yang tidak adekuat. Kemudian ada faktor dari intrakranial, yaitu berupa trouble latching related to breathing, sehingga dapat menyebabkan diversensitivity pada oral taktil. Nah, jangka panjang berikutnya yang perlu kita perhatikan adanya belat badan yang tidak naik atau cenderung untuk turun. Disfagia atau proses menelan itu kita klasifikasikan menjadi tiga, yaitu ada fase oral, fase faringeal, dan fase esofagial. Nah, pada anak harus kita perhatikan ada tiga periode. Yang pertama adalah masa infan, di mana anatominya berbeda dengan anak di atasnya, dan sampai pada masa di atas balita sampai remaja. Nah, faktor anatomik inilah yang harus kita perhatikan saat menilai kelainan menelan pada anak. Jadi, kadang-kadang kita mengabaikan proses tersebut. Ada perbedaan antara fase dia menyusui atau menghisap dengan fase dia sudah mulai bisa untuk makan maupun minum asupannya. Kita lihat dari fase menyusui atau menghisapnya adalah fase oral ini sifatnya refleksif. Kemudian intik yang dia dapatkan single, yaitu cairan. Kemudian gerakan dari lidahnya adalah unidireksional. Kemudian mediator pada intrakranial yang berperan adalah di daerah brainstem. Beda dengan anak yang sudah mempunyai kemampuan makan dan minum yang baik, karena fase oralnya lebih kevolisional, atas kemauan. Dia bisa memilih mana tekstur yang dia inginkan, dari cairan sampai solid. Kemudian gerakan dari lidah itu sudah multidireksi. Dan input dari intrakranial yang berperan di situ adalah di daerah kortek, yaitu untuk mastikasi, kemudian menggigit, dan mengunyah. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada gangguan menelan di anak, terutama pada fase orofaringeal. Pada oral fase, bisiknya adalah ketidakmampuan atau kelemahan refleks dari fase menelan, mulai dari bibir yang menutup, kemudian gerakan dari lidah, kemudian otot-otot, mastikator, termasuk didakpalatum. Jadi bisa karena kelemahan syarab, adanya koordinasi waktu saat dia mengunyah, adanya imaturitas saat dia menggigit maupun mengunyah, kemudian persiapan bolus yang tidak baik akibat kelainan pada fase oral. Kemudian antara fase oral dengan fase faringeal, ada yang itu dengan triggering of spelling reflex. Sama juga dengan yang lain, tapi di sini kita fokuskan adanya reflex yang minimal atau lemah, kemudian ketelambatan antara fase oral menuju fase faringeal. Dan harus kita perhatikan adanya inkordinasi antara menghisap, mengunyah, fase menelan dengan bernafas. Pada fase faringeal ini, kita perhatikan adanya penetrasi maupun aspirasi yang menyebabkan anak itu selalu terbatuk-batuk. Kemudian adanya residu dari sisa-isa makanan pada di daerah faringo-taringeal. Yang terakhir adanya reflap pada nasofaring yang menyebabkan makanan maupun minuman itu keluar dari hidung. Nah mekanisme pada permasalahan feeding ini itu sangat kompleks, yaitu meliputi sensory motorik yang biasa kita perhatikan, kita ases sehari-hari, atau kita sebut dengan sensory mekanik. Kemudian ada behavior, apapun penyebabnya sehingga anak itu mengalami gangguan menelan. Ada juga faktor pemberian obat jangka panjang yang menyebabkan gangguan menelan baik dari sifatnya sentral maupun yang dari fear. Kemudian jangan lupa ada masalah family dynamic di mana keluarga itu berperan sangat penting untuk menyediakan makanan atau jenis tekstur yang dibutuhkan oleh anak sesuai dengan kemampuannya. Ada beberapa penyebab dari diswagia, kita coba klasifikasi. Yang pertama adalah klasifikasi prematuriti. Misalnya umur kehamilan yang masih muda, berat bayi lahir rendah, dan adanya kumorbid yang berhubungan dengan prematuritasnya. Ada masalah di respiratory maupun cardiac, misalnya apnil saat dia lahir, kemudian pulmonary dysplasia, respiratory distress syndrome, adanya bronchopulmonary dysplasia, adanya malasya, baik dari laring, trachea, maupun broncho. Kemudian adanya sianotik dan asianotik pada kelainan di jantung. Permasalahan dari gastrointestinal bisa dijumpai pada kasus-kasus misalnya nekrotizing enterpolitis, penyakit gisbrung, gastroskisis, adanya fistula tracheoesofakial, adanya hernia diafragma yang didapatkan secara kongenital, kemudian adanya GERD, adanya eosinophilic esophagitis, maupun adanya alergi dan intolerans terhadap makanan. Permasalahan secara neurologikal itu bisa dijumpai pada mikrosefali, hidrosefales, kemudian adanya perdarahan interventricular, apapun penyebabnya, kemudian lekomalasia preventricular, adanya bird asfixia dan cerebral palsy, adanya kerusakan di otak yang didapat, maupun riwayat kejang yang sifatnya sentral. Sedangkan abnormalitas kongenital yang lain bisa kita jumpai kalau terjadi pada lidah, baik itu lidah yang pendek, ukuran lidah yang besar, adanya frenulum, dan lainnya. Juga pada kasus-kasus cleft lip palate, kemudian sindrom seperti Mobius dan Down syndrome. Kasus yang melibatkan pada fase internal dan perinatal, misalnya ada jondis, diabetes, fetal alcohol syndrome, neonatal abstinence syndrome. Nah, yang kita jumpai pada rumah sakit besar, biasanya adalah komplikasi diatrogenik, yaitu pada anak-anak dengan pemasangan tube feeding, baik itu NGT maupun OGT, yang menyebabkan anak itu tidak terbiasa biasa untuk menelan secara mandiri. Demikian juga pada kasus-kasus anak yang telah dilakukan tracheostomy, maupun anak-anak yang menjalani support respiratory, misalnya in ventilator dalam jangka waktu yang lama. Kemudian adanya pembinaan obat, yang jelas-jelas akan mengganggu fungsi menelannya, baik itu sifatnya sentral. Kemudian ada beberapa, karena adanya minum sesuatu yang tidak baik, termasuk ada kasus, adanya minum pembersih, kemudian adanya minum air aki yang dianggap sebagai air mineral, kemudian fase-fase anak memasukkan sesuatu, yaitu benda asing baterai misalnya. Nah, bagaimana teknik untuk mendiagnosis pada kasus-kasus gangguan menelan? Saya mengambil, ada empat fase, tapi tidak semuanya bisa kita lakukan karena ketersediaan dari fasilitas. Yang pertama adalah kita memerlukan tool penilaian berupa screening dan manifestasi klinis yang muncul. Jadi misalnya asesmen untuk oral motor yang paling mudah, karena untuk fase varianya agak sulit. Kemudian kita juga bisa melihat survei klienan dan kiswagianya. Dari anamnesis, dari pemeriksaan fisik, dan mengenali manifestasi klinis itu sangat penting. Yang berikutnya adalah pemeriksaan video fluoroscopis walus tadi atau VFSS, seperti gambar di sebelah kanan. Jadi kita bisa menilai anatominya, kemudian kita bisa menilai gerakan fase oral sampai dia masuk ke esophagus, dan menilai ada tidaknya aspirasi maupun penetrasi yang terjadi saat dia menelan. Nah, waktu dari fase oral menuju fase masuknya ke esophagus, ini bisa dihitung seberapa detik. Apakah terlalu cepat, apakah terlalu lambat. Assessment berikutnya adalah yang biasa dilakukan oleh teman-teman DTHD, dan ini dikembangkan oleh sejawat yang ada di RSCM, yaitu adalah VIS, atau Vapor Optic Endoscopic Evaluation of Swellway. Dengan cairan sampai yang solid, kemudian diberi warna sirup, biasanya diberi warna hijau atau biru, supaya visualisasi endoscopic ini bisa mudah dilakukan. Pada bayi bisa, pada anak-anak juga bisa, karena sudah banyak endoscopic yang ukurannya untuk neonatal maupun yang pediatrik, yaitu fleksibel nasolaringoskop. Nah, di sini kita bisa melihat gambar bagaimana adanya, pada A, adanya keterlambatan fase menelan di daerah vareneal. Biasa kita nilai adanya gangguan disfagia oro-vareneal. Demikian juga ada variasi di mana residu itu justru terjebak antara epiglottis dengan pangkal lidah, yaitu di daerah valikula. Pemeriksaan berikutnya adalah pengukuran antara, hubungan antara menelan dengan kualitas hidupnya. Ini biasanya dimilai pada kasus-kasus yang kronis, dengan kumorbid. Jadi tidak fungsi menelan saja yang berganggu, tapi adanya penyakit-penyakit yang lain. Nah, bagaimana manajemen pada pediatrik disfagia ini? Kuncinya ada dua yang bisa dimilai oleh para dokter. Yang pertama adalah adanya intervensi target, bagaimana oral fasenya. Darum lagi gigi, lidah, kemudian pukal, kemudian sensor-sensor yang ada. Yang kedua adalah intervensi target pada fase varenealnya. Nah, kedua ini tentu memerlukan multidisciplinary approach. Tidak hanya dimiliki oleh satu ilmu, tapi juga melibatkan yang lain. Mohon maaf, misalnya di anak sendiri ada beberapa divisi, mulai gastrohepatologi, kemudian ada divisi tumbuh kembang, divisi respiro, kemudian divisi yang lain. Dibantu juga dengan fisioterapi, kemudian gisi, dan juga dari bidang THT. Divisi nirut tentu saja itu juga sangat dipentingkan. Nah, ada beberapa terapi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kalau kita bicara secara konservatif, yaitu adanya modified fluid. Jadi cairan yang diberikan itu kita lihat apakah yang bentuknya air sampai susu itu bisa diberikan pada anak tersebut. Nah, kemudian kita melihat modifikasi dari makanan yang diberikan teksturnya, mulai dari lembut, misalnya bubur saring, sampai yang solid. Kemudian bagaimana cara penyediaannya? Nah, disinilah kita perlu konsultasi dengan ahli gisi. Kemudian kita memerlukan alat-alat yang khusus untuk pemberian makan, misalnya pakai cups, kemudian pakai sendok, kemudian pakai gelas khusus, ataupun dengan sedotan. Nah, kita kadang-kadang juga memerlukan teman-teman dari fisioterapi untuk melakukan strategi pada terapi pemberian makanan. Terutama juga saat dia menelan fase oroparenial. Misalnya, posisi, kemudian swallowing maneuver, seperti cintat untuk menghindari aspirasi dan penetrasi. Nah, sebagai kesimpulan, kami tekankan ada dua hal. Yang pertama adalah masalah menelan ini juga terjadi pada kasus-kasus dewasa. Variasinya juga sama, ada fase oral, fase varengial, fase esofapia. Tapi kunci yang paling penting kedua adalah ada yang berbeda pada dewasa, di mana anak ini mengalami proses pertumbuhan yang sangat cepat. Mulai infan sampai dia remaja. Sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul, walaupun jangka pendek, pada kasus-kasus menelan, itu kadang-kadang mengganggu proses pertumbuhan yang normal. Kadang-kadang, sekuel yang muncul, itu justru setelah kita melihat jangka panjang. Jadi harus kita perhatikan, jangan saat ini yang kita lihat, tapi juga melihat proses jangka panjang, apa yang kira-kira terjadi pada kasus seperti ini. Sudah banyak beberapa kasus dipublikasikan ya, termasuk ada yang di buku pediatrik biswagia tersebut. Kemudian yang terakhir, kami sampaikan bahwa gangguan menelan ini tidak hanya dipunyai oleh satu keilmuan, tapi melibatkan banyak ilmu. Semakin kita mengenali kasus-kasus gangguan menelan, maka kita akan menghindari adanya gangguan tumbuh kembang anak, sehingga kualitas hidup bagi anak ini bisa lebih baik. Terima kasih kepada semuanya, terutama kepada sponsor yaitu PT. AMC, SOS yang telah men-support acara kami. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. atau di apa gitu, nanti apabila sudah ada link pertanyaan bisa disampaikan. Mungkin kita langsung saja untuk menghemat waktu, kita langsung masuk ke materi kedua, yaitu bersama dengan materi pediatri GERD, dengan arah sumber Prof. Badriul Hegar, mungkin CV, beliau, mungkin dari panitia, mungkin bisa ditampilkan, CV beliau. Nah, ini adalah biodata beliau, yaitu Prof. Dr. Badriul Hegar Syarif, spesialis anak konsultan PSD. Beliau saat ini sebagai guru besar di SMF Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM, dan beliau menyelesaikan pendidikan berdokteran di FKUI pada tahun 1982, kemudian PPDS anak FKUI pada tahun 1992, kemudian spesialis 2, menyelesaikan pada tahun 2002, kemudian dokter in Medical Science Fringe in Universität Brussels, Belgium pada tahun 2016, dan guru besar tetap FKUI pada tahun 2017. Next, biodata beliau agak panjang, jadi beliau juga mengikuti fellowship di Amsterdam dan di Brussels, kemudian konsultan in Pediatric Gastroenterology by Indonesia Pediatric Society, kemudian PhD in Free University of Brussels, Belgium, kemudian tahun 2017, professor in Pediatric of University of Indonesia, kemudian pada tahun 2017 juga, director of Indonesian Medical Education and Research Institute atau Imeri, dan kemudian beliau juga sebagai editor in Indonesian Journal of Gastroenterology, Hepatology, and Digestive Indoscopy, and Pediatrysia Indonesia, dan banyak publikasi nasional ataupun internasional yang telah beliau sampaikan atau terbitkan. Mungkin kepada Prof. Egar, waktu dan tempat kami persilahkan. terbitkan. Terima kasih. Tolong di-sharing saya mau share screen. Mohon panitia, saya mau share screen. terima kasih, Dr. Anggoro, dan selamat pagi para hadirin sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai sedikit tentang gastroesophagus reflaktisis, terutama pada bayi dan sedikit menyinggung pada anak. Kalau kita berbicara reflaks gastroesophagus, tentu kita juga harus membahas mengenai gastro, kalau kita ingin berbicara tentang GRD, tentu kita harus juga membahas mengenai gastroesophagus reflaks itu sendiri, termasuk dengan regurgitasi. Sesuai dengan definisinya, berarti reflaks gastroesophagus adanya adegan balik dari lambung kembali ke dalam esophagus. Tentunya tidak hanya makanan atau minuman, tapi juga akan ikut asam, pepsin, tripsin, atau asam pedur. Bisa disertai regurgitasi atau tidak regurgitasi. Yang dimasuk dengan regurgitasi adalah isi reflaks yang masuk dari asam lambung tersebut yang ada dalam krokongan, kemudian dia akan berlanjut masuk ke dalam rongga mulut, faring, atau kemudian dikeluarkan melalui mulut, yang kita kenal sebagai regurgitasi. Sebagian besar reflaks tersebut akan berlanjut ke faring mulut dan dikeluarkan melalui mulut. Sehingga regurgitasi yang kita lihat secara klinis langsung kita anggap sebagai gastroesophagus reflaks. Dan regurgitasi tersebut juga merupakan sebagai gejala yang karakteristik untuk bayi-bayi yang mengalami reflaks. Tentunya tidak disertai oleh gejala-gejala lain yang kita anggap sebagai kelainan organik. Secara skema bisa kita lihat di sini, kita lihat tadi selain makan dan minuman asam pepsin, tripsin, atau asam pedu juga bisa masuk ke dalam kerongkongan seorang bayi atau anak. Kita tahu bahwa kerongkongan itu adalah bersifat netral. Apabila suasana asam terlalu lama atau terlalu sering berada dalam suasana netral, tentu lama-lama dia akan merusak dinding mukosa esophagus. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua atau hanya sebagian kecil bayi atau anak yang mengalami kerusakan mukosa esophagus tersebut. Karena memang secara alamiah ada mekanisme pertahan dalam esophagus tersebut. Seperti adanya prostaglandin, ada mekanisme acid clearance berupa peristatik yang bisa mengeluarkan kembali cairan yang ada dalam kerongkongan masuk ke dalam lambung. Atau adanya buffering dari air liur yang setiap detik ditelan oleh seorang bayi atau anak. Tentunya ada mekanisme sphincter esophagus bagian bawah dan juga diaframa yang mengikat sphincter tersebut. Pada bayi umumnya mekanisme pengosongan lambung masih lambat dan ini merupakan salah satu mekanisme faktor juga yang menyebabkan predisposisi terjadinya gastroesophagus pada seorang bayi. Kalau kita lihat gambar ini adalah kumpulan dari beberapa penelitian yang melakukan penelitian pada bayi yang sehat. Kita lihat bahwa sebagian besar bayi akan mengalami regurgitasi terutama pada usia 6 bulan pertama. Kemudian dia akan secara gradual turun menjadi bertahap dan menjadi angka yang sangat kecil pada usia 12 bulan dan hilang kurang lebih 18 bulan. Jadi kita lihat bahwa regurgitasi pada seorang bayi itu akan mengalami evolusi berkurang sesuai dengan bertambahnya usia. Tetapi kita perlu perhatikan juga apabila itu terjadi di bawah usia 1 minggu atau 6 bulan untuk pertama kali timbulnya gejala tersebut. Apalagi dengan volume dan frekuensi yang berlebihan pada usia di bawah 1 minggu. Kita diminta tidak terlalu terburu-buru mengatakan tidak apa-apa tapi kita harus melihat dulu adanya faktor organ yang berperan atau tidak. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa gastroesofagal reflux atau regurgitasi adalah suatu keadaan fisiologis. Tentunya dengan demikian berarti dalam tata laksana tidak memerlukan obat untuk mengatasi keluhan tersebut. terapi terapi terutama ditujukan adalah untuk mengurangi regurgitasi tersebut. Berbagai cara diupayakan. Pertama adalah reasuring the parents artinya karena ini gangguan fungsional yang akan hilang bertambah usia jadi suatu hal yang normal pada seorang bayi soalnya itu perlu dipahami oleh setiap orang tua yang mengalami bayi regurgitasi. Kedua kita harus mereview jenis pola makan yang diberikan kepada bayi tersebut termasuk frekuensi teknik maupun volume. kadang hal-hal tersebut menyebabkan seorang bayi regurgitasi. Berbagai intervensi bisa kita lakukan untuk mengurangi volume regurgitasi yaitu dengan thickening melek atau positioning. Mungkin 15-20 tahun yang lalu kita memasukkan sebagai rekomendasi adalah prokinetik untuk memperbaiki pengosongan lambung mengencengkan sphincter esophagus. Tetapi kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir hal ini telah kita hilangkan dari rekomendasi dengan berbagai pertimbangan diantaranya adalah efek sampingnya. Dengan demikian tidak ada medikasi yang dapat kita berikan untuk bayi-bayi yang mengalami regurgitasi atau reflux gastroesophagus. Begitu kurang lebih step yang kita lakukan terutama pada bayi-bayi mendapat susu formula seringkali regurgitasi mendapatkan stres pada bayi tersebut. Kita mulai dengan review feeding history-nya volumenya, tekniknya, maupun jumlahnya. Kalau kita lihat pada bayi dengan volume yang cukup banyak diberikan dengan terlihat bayinya overweight, mungkin overfeeding berperan dalam proses regurgitasi atau reflux tersebut. Kita bisa coba dengan teknik formula, ada bentuk komersial, atau kita modifikasi sendiri, menambahkan tepung beras, atau kita lakukan positioning. Secara skema, kita lihat bahwa kalau kita diagnosis bayi kita atau anak kita sebagai gastroesophageal reflux, kita cukup parentras, teknik atau positioning. Obat-obatan hanya kita berikan apabila kita telah memplot pasien kita sebagai gastroesophageal reflux disis. Ini adalah salah satu contoh data memperlihatkan bahwa dengan memberikan tekening melek pada bayi dengan ekstensif regurgitasi, ternyata efek telah terlihat pada satu hari setelah memberian susu tekening melek tersebut. Dan kita lihat pada hari ke-14, 70% bayi sudah tidak memperlihatkan gejala regurgitasi atau reflux tersebut setelah mendapat 14 hari. Kita lihat positioning. Saat ini kita masih tetap menganjurkan positioning 45-60 derajat dalam supine positioning. Kita belum berani menganjurkan prone position sebagai salah satu rekomendasi karena masih belum ada kesepakatan dengan dasar tingginya risk dari sudden infected syndrome pada posisi tersebut. Beberapa data memperlihatkan apabila dengan hal tersebut masih memberikan ekstensif regurgitasi bisa kita tambahkan dengan lateral ke kanan satu jam pertama untuk mencegah regurgitasi dilanjutkan satu jam berikutnya lateral ke kiri untuk mempercepat pengosongan lambungnya. Kemudian kita lihat-lihat saya sampaikan bahwa tidak hanya makanan atau minuman yang masuk ke dalam esofagus tetapi juga asid, pepsin, dan lainnya. Apabila asam tersebut terlalu lama atau terlalu sering dan mengalahkan mekanisme pertahanan dari esofagus tersebut terjadilah kerusakan dari mukosa tersebut yang kita kenal sebagai esofagitis yang bisa diikuti oleh berbagai komplikasinya termasuk anemia, hematemesis, atau failure to trap. ini yang kita sepakati sebagai gastroesophage reflux disis. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa gastroesophage reflux disis adalah suatu keadaan patiologi. Mungkin sangat besar memerlukan obat-obatan untuk mengatasi keadaan tersebut. Yang penting pertama pada anak atau bayi adalah bagaimana kita mendiagnosis keadaan tersebut sehingga kita bisa memberikan tata laksana yang maksimal. Kita punya dua modalitas. Pertama adalah pH-metri bisa juga dengan manometri tentu impedans tentu kita lebih untuk penelitian untuk sehari-hari kita bisa gunakan cukup pH-metri. Memang pH-metri hanya bisa menilai apakah ini refluxnya normal atau refluxnya patologis. Kita sepakat bahwa reflux asam pada seorang bayi itu masih boleh asal tidak di bawah 5%. Atas tidak di atas 5%. Di bawah 5% masih normal. Di atas 5% ada patologi. Apabila di atas 10% itu ada warning bahwa sangat mungkin bayi tersebut sudah mengalami kerusakan dari melukosa esophagus. Tentunya harus kita buktikan secara objektif dengan pemeriksaan endoskopi dan biopsi terhadap jaringannya. Bagi kita sebagai seorang klinis tentu yang dipertanyakan adalah bagaimana kita bisa mempredik seorang bayi seorang anak mengalami gastroesophagus reflux disis dengan keluhan yang disampaikannya. beberapa kajian yang kita lakukan beberapa tahun terakhir ini akhirnya menyapakati bahwa kita tidak lagi bisa mengatakan crying baby irritable baby dan distri behavior dari seorang bayi itu menjadi gejala seorang bayi yang mengalami gastroesophagus reflux disis. Mengapa? Karena gejala-gejala tersebut juga ditemukan pada bayi-bayi sehat. Kita bisa lihat seperti saat ini. Pada bayi-bayi dengan irritable bila kita lakukan PH metrik bila kita lakukan biopsi dan endoskopi ternyata sekitar 45% saja yang memberikan gejala gangguan gambaran tersebut. Sehingga 50% berikutnya lagi adalah normal. Saya ingin memperlihatkan data seperti ini. Apabila kita mendiagnosis gastroesophagus reflux disis pada seorang bayi hanya berdasarkan tangisan crying irritable kita bisa lihat disini adalah gambaran reflux index kurang lebih kita disepakat bahwa di 5% di bawah 5% adalah normal jadi masih boleh pada seorang bayi normal di atas 5% adalah patologis di atas 10% adalah kemungkinan sangat mungkin sudah mengalami esophagitis. Artinya kalau kita hanya berdasarkan crying baby dan kita terapi dengan PPI kita akan mendapatkan kesalahan sebagian tidak sebegini banyak dan mungkin hanya sekian persen yang akan benar di arusus kita. Inilah data ini mungkin menjadi kita lebih hati-hati mengobati crying baby irritable baby sebagai GRD dan kita terapi dengan PPI secara langsung. Dengan demikian bisa kita lihat bahwa untuk mendiagnosis esophagitis hanya berdasarkan gejala sangat rendah nilai spesifitasnya. Sehingga dengan demikian juga disepakati bahwa tidak ada cukup bukti kita memberikan terapi MP risk dengan memberikan PPI untuk pasien-pasien dengan irritable baby dengan prediksi hanya sebagai GRD. karena gejala tersebut juga bisa ditemukan pada bayi sehat dan mungkin pada beberapa keadaan yang lainnya seperti comilk protein alergi. Memang sangat sekali susit sekali kita mendapatkan gejala yang tipikal untuk mendiagnosis seorang bayi mengalami GRD. Juga termasuk bayi anak-anak yang lebih besar terutama dengan kelainan konektif sehingga kita bisa menyampaikan apa yang diperlukan. Memang secara data berbagai teori mengatakan ada yang katakan 5 tahun atau 8 tahun. Kurang lebih mengatakan di bawah 8 tahun kita kurang bisa mempercaya secara objektif apa yang diperlukan oleh seorang anak. Ini beberapa data yang dikumpulkan oleh satu kelompok peneliti ingin melihatkan berat sebetulnya apa saja sih gejala yang ditimbulkan pada seorang anak atau bayi maupun orang dewasa yang mengalami gastroesophageal reflux. Kita lihat muntah, regurgitasi, feeding disturbance, anoreksia, velitude drive, gangguan positioning, seringkali banyak ditemukan pada bayi. Kita lihat dengan disfagia topik dari Dr. Agus, kita lihat memang pada bayi wajar sulit karena bayi tanpa mengeluh walaupun mungkin ada tapi tidak bisa kita prediksi secara klinis tapi beberapa anak ada tentu lebih banyak pada orang dewasa. Beberapa data juga banyak kita bisa lihat berbagai gejala respiratori, gejala dari THT memperlihatkan bisa kecurigaan kita terhadapnya gastroesophageal reflux. Bagaimana dengan diagnosis tes dengan memberikan empirikal terapi? Di bayi tadi kita katakan tidak secara efidensi tidak cukup untuk memberikan hal tersebut tetapi berbagai ekspert opinion dari suatu kelompok X-GAN dan NAS-GAN mereka bisa memberikan mempertimbangkan memberikan pada anak-anak yang lebih besar dengan gejala yang kita curiga sebagai GRD kita bisakan empirikal terapi selama 2-4 minggu kita untuk melihat apakah dugaan kita benar atau tidak. Meskipun mereka mengatakan apabila gejala itu membaik belum tentu benar membaik karena umumnya beberapa data memperlihatkan hal yang sama dengan placebo. Nah untuk kami sekarang di bagian anak kalau kita mendapatkan anak dengan reflux dan kita lihat secara dokter tidak nyaman kelihatan sepertinya ada sesuatu selain hal yang normal kita bagi dua dahulu apakah dia ARB kita bagi dua kalau gejalanya irritable crying fashing itu jangan masuk ke reflux disease akibat asid tapi kita masuk dahulu kepada co-milk protein alergi karena 30% gejala ini bisa terdapat pada co-milk protein alergi maaf Prof tinggal tinggal tiga menit lagi Prof tapi kalau kita temukan gejala seperti ini back arching syndrom hematemesis kita boleh masuk sebagai prediksi jangan-jangan bayi tersebut juga mengalami gastroesophagravax disease sehingga kita tidak boleh menggunakan PPI hanya kepada bayi-bayi dengan regurgitas yang berlebihan karena juga ditemukan pada bayi-bayi yang sehat juga tidak bisa kita memberikan PPI pada crying baby irritable distress syndrome karena gejala tersebut juga terdapat pada bayi yang sehat sehingga kita sepakat tidak ada satu pun gejala yang spesifik pada seorang bayi untuk memprediksi diagnosis maupun terapi di lapangan bisa kita bantu dengan questionnaire ini kita punya questionnaire orange stem dimana kalau ada skor dari 11 kita anggap sebagai suspected GRD sehingga kita bisa evaluasi kehadap reflux disease nah demikian kalau kita sudah diagnosis reflux disease esophagitis kita dibolehkan memberikan terapi selama 2 bulan kemudian kita diharuskan untuk melakukan tapering karena tidak semua esophagitis kronik dan relapsing ini algoritmenya yang bisa kita pakai bersama-sama di lapangan regurgitasi atau reflux yang kita temukan di lapangan jangan lupa analisis fisik kita pakai alarm symptom apabila ada alarm symptomnya kita lakukan tata laksana bila tidak ada alarm symptom kita lakukan sebagai terapi standar yang biasa positioning dan lain sebagainya apabila dalam 1-2 bulan tidak ada respons 1-2 bulan kita berpikir jangan-jangan ada sesuatu yang lain disini tidak boleh masuk dulu ke reflux dulu kita masuk dulu ke kombin protein kembali kita coba evaluasi bila terbukti kita lakukan bila tidak terbukti nah disini teman-teman algoritm ini mengatakan kita harus berkonsul gastro malah tapi kita sepakat disini memberikan peluang apabila tidak bisa kita lakukan referral kita tidak punya endoskopi kita tidak punya parametri kita boleh empirikal 2-4 minggu mereka 4-8 saya melakukan 2-4 kita lihat selama 4 minggu bagus mungkin benar kita lanjutkan bila tidak respon kita salah diagnosis kita berkonsultasi saya anjurkan kalau untuk teman-teman dokter umum sebaiknya kita berkonsul apabila dalam tahap seperti ini tidak respon kita berkonsul ke teman-teman yang lebih mendalaminya ini samari saya jadi kita lakukan pada bayi-bayi yang dengan regurgitasi dengan reflux kalau ada guideline-nya kita ikuti guideline-nya yakinnya orang tua dietetic treatment positioning dan obat-obat hanya kita berikan pada gastro esophageal reflux terima kasih dan mudah bermanfaat terima kasih Dr. Nanggoro masih mute ya terima kasih Prof. Vegar atas materi yang disampaikan sangat menarik dua pembicara telah menyampaikan materi mungkin ada dari teman-teman sejawat yang mau bertanya mungkin bisa disampaikan di link yang sudah di share di kolom chat dan untuk teman-teman peserta yang sudah menghadiri seminar ini jika belum melakukan persemsi silahkan melakukan persemsi di link di ada di chat juga jadi itu chat sebagai saran informasi di situ ada ada link untuk persensi dan link untuk bertanya oke ini sudah masuk pertanyaan sementara yang di layar terlihat ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan mungkin kita mulai dari yang pertama anonimus ya dari anonimus selamat siang dokter izin bertanya untuk melakukan tindakan FIS pada kasus anak yang kurang-kurang kooperatif bagaimana ya ini mungkin menanyakan bagaimana ini mungkin Dr. Agus ya yang mau menjawab atau berdua mungkin pertanyaan pertama dijawab terlebih dahulu ya terima kasih Dr. Anggoro jadi sebenarnya pertanyaan pertama ini nanti sekarang menjawab yang kedua ya nanti setelah itu ditambah oleh Prof. Egan yang pertama adalah ini merupakan tantangan dari kita untuk mengetahui bagaimana menghandle pasien ini dengan baik supaya tindakan FIS ini berjalan dengan lancar tentu ada anestesi lokal ya sifatnya gel yang diberikan pada ujung di skupnya kemudian kita memastikan ke orang tua pasien supaya bisa membantu anak ini tenang jadi konsepnya harus tenang jadi tidak seperti pada dewasa jadi tantangannya lebih berat kalau tidak memungkinkan ya berarti kita bisa menggunakan metode yang lain jadi contohnya tadi ada pertanyaan menggunakan VFSS nah masalahnya adalah ada paparan radiasi di situ sedangkan kita perlu waktu mungkin sedikit agak lama karena pada anak untuk mengetahui menelannya jadi masing-masing mempunyai kelebihan dan keterbatasan kalau kekurangan tidak tapi ada keterbatasan jadi sama-sama kalau di FIS itu lebih ke arah orofaringial tapi kalau VFSS yang video fluoroscopy itu bisa kita lihat sampai fase esofagus yang di proksimal dan media dan aspirasinya bisa lebih jelas dia masuk ke trachea tapi kalau di FIS kita hanya bisa mengetahui adanya penetrasi aspirasi masuk ke daerah taring dan kepada para penanya saya mohon maaf nanti akan ada podcast untuk menjelaskan lebih detail dengan mengajak sejauh dari RSGM dan podcast nanti akan kami upload di kanal youtube kami departemen THTKL FKUGM semoga belum puas dengan jawaban saya nanti kita eksplorasi lebih lanjut dengan podcast kami mungkin gitu Dr. Anggoro The Provider mungkin bisa menambah terima kasih terima kasih untuk pertama saya tidak ada tambahan yang kedua mungkin tadi Dr. Anggoro Anggoro mau jawab yang kedua nggak apakah ada logaritme yang mudah diikuti oleh dokter umum apakah ada ada logaritmen yang untuk dokter umum untuk mendianusis dan menterapi anak dengan disfagia dari dokter Andy ini yang bertanya Prof. Anggoro silakan baik terima kasih Dr. Anggoro menurut saya disfagia ini memang sangat menarik sekali dan sangat sulit pada pasien anak kalau kita tentu pada bayi kita lebih mengenal kepada dia refusial feeding dia sangat sulit sekali karena dia bisa mengeluhkan tetapi pada anak itu terutama pada bayi menurut saya itu ada beberapa poin yang seringkali menjadi faktor leak seorang anak itu menolak atau refusial feeding pertama bisa saja itu akibat dari dia gangguan disfagia pertama pada usia 6 bulan 12 bulan dan 2 tahun itu seringkali pada fase-fase tersebut seorang anak itu seringkali terlalu terlalu dia dia seperti tidak mau menelan tidak sudah masa menelan merasa-rasa tidak enak bisa keluar itu seringkali kita memang jadi PR buat kita bersama adalah apakah ini murni ada sesuatu kelainan organ di dalam atau sesuatu kelainan funksional karena pada seorang bayi atau pada anak lebih besar itu ada yang namanya gangguan saruan funksional yang kita kenal dengan nama mual funksional atau muta funksional yang kita perlu betul itu tidak perlu diapapakan kita tidak perlu melakukan intervensi tetapi kedala di kita adalah sampai dimanakah kita mengatakan ini tidak apa-apa hanya suatu hal yang funksional tidak perlu kita melakukan sesuatu tindakan untuk itu sangat penting sekali suatu algoritma dan scoring menurut pendapat saya saya tidak tahu kalau di kami sepertinya belum ada secara spesifik oleh organisasi profesi tetapi kalau pada beberapa literatur itu ada biasanya kita akan intervensi secara funksional dulu 3 bulan kalau tidak ada respon boleh kita mencobakan sesuai dengan dugaan kita kalau kita anggap ini sebagai reflux kita boleh masuk secara reflux kita lihat dalam 2-4 minggu kurang lebih seperti itu mungkin THT punya saya tidak tahu kami juga belum punya ini kan juga suatu area baru bagi kami untuk melihat ternyata permasalahan itu banyak terjadi makanya harus multidiscipline ilmu tapi yang paling penting mungkin awareness bahwa anak ini mempunyai masalah dengan disfagia apapun rasanya saya setuju saya setuju sekali ini suatu area yang perlu kita kaji bersama perlahan-lahan kalau bisa kita bersepakat multidiscipline melakukan suatu algoritma yang komprehensif karena memang pada kenyataannya tidak semudah seperti yang Dr. Agu sampaikan berbagai faktor kemungkinannya itu kan sangat luas sekali ada yang kalau saya pikir ada yang memang primer primer itu berarti ada di esofagusnya di mukosanya primer itu bisa kena organ bisa fungional atau sepundas sistemik dari suatu kelainan yang lain yang lebih besar itu kan perlu kita hamil itu Dr. Agus setuju Prof terima kasih saya harap pertanyaannya belum puas nanti bisa lanjut di podcast mungkin pertanyaan selanjutnya ini mungkin pertanyaannya jadi seperti polling SMS siapa yang jempolnya paling banyak akan ke atas ini tadi baru mau dibaca sudah ngilang ternyata sudah ke atas tidak apa-apa yang sekarang yang pertanyaan teratas adalah selamat pagi Dr. dan Prof ingin bertanya bagaimana pencegahan refleks dan rehabilitasi menelan pada anak yang pasca pemasangan NGT atau OGT jangka panjang terima kasih dari Dr. Dwi Utari Pratiwi siapa dulu Prof Hegar silahkan saya dulu baik saya hanya menekankan disini bahwa NGT sama atau OGT yang memberikan masuk makanan langsung ke dalam lambung kalau secara teori bukan untuk mengurangi refleks refleks bisa tetap terjadi refleks itu kan secara definisi ada air dan barik dari dalam lambung kembali ke kerompongan yang penting ada sesuatu di dalam lambung dia akan kembali sangat bergantung dari mekanisme berbapak diantaranya adalah sphincternya memang mungkin akan mengurangi terutama sangat berguna pada bayi-bayi atau anak-anak yang memang dia intake secara oral mulutnya susah kita ngomong bukan kelainan organ yang dia tidak bisa secara total itu mungkin bisa karena pada anak-anak dengan dia trauma dengan berberian makan atau dia kesel dengan makan tertentu dia baru sampai kerongkongan aja dia udah balikin baru sampai di pertengahan esofagus dia sudah balikin kembali mungkin NGT atau OGT itu berperan dia masuk ke dalam tetapi refleks terjadi seperti itu bagaimana pencegahannya saya rasa menurut pendapat saya sama seperti tata laksana prevaks pada umumnya kalau dia per NGT tentu tidak bisa makanan padat kita bisa berikan dengan positioning tetapi kalau dia kita mau berikan tekening seperti yang saya sampaikan tersebut kita jangan lupa ujungnya harus kita gedekan lubangnya sehingga susu itu bisa dimasuk lebih mudah kurang lebih seperti itu dokter Agus dari saya terima kasih prof mungkin sama prof berikutnya pak moderator silahkan mungkin selanjutnya ini ada dua mungkin pertanyaan berikutnya adalah dari yang mana dulu yang mungkin yang ini ya yang pertama dokter dari Febi ini ya Febi Sabrina mana yang lebih direkomendasikan apakah menggunakan VFSS atau FESS apakah perbedaan dari kedua pemeriksaan tersebut terima kasih dokter ya tadi sudah saya sampaikan singkat prinsipnya FIS itu kita bisa melihat real time dengan ekspresi pasien yang memang agak sulit kelebihannya adalah kita bisa melihat secara langsung area anatomi dengan endoskop itu dari mulai kemampuan dari velumnya kemudian kemampuan di daerah larinya ada tidak residu seberapa banyak residu posisinya di mana residunya tapi di satu sisi kita tidak bisa mengetahui aspirasi secara dalam ya dibandingkan dengan VFSS untuk yang masuk esophagus juga lebih mudah dilakukan VFSS hanya kendalanya kalau anak ini susah dinilai maka paparan radiasi video fluoroscopy itu juga menimbulkan masalah pada anak tersebut kedua-duanya tidak bisa menggantikan kedua-duanya bisa saling melengkapi begitu dokter Anggoro oke terima kasih dokter mungkin ini dokter Agus lagi pada slide keempat disebutkan mengenai assessment swallowing related QOL pada ini pada pasien anak apakah questionnaire yang direkomendasikan saya kira sudah beberapa banyak questionnaire tentang masalah tersebut tapi yang ditekankan pada profiter tadi kan jelas antara infant dengan balita dan remaja itu kan berbeda permasalahan menelannya sehingga saya mohon maaf belum punya pengalaman untuk penggunaan questionnaire untuk melihat kualitas pada anak mungkin Prof. Fikar punya pengalaman saya tidak pernah menggunakan questionnaire khusus untuk melakukan kualitas pada gangguan menelannya tapi kalau reflux sebagian itu cukup banyak questionernya ya terima kasih oke mungkin begitu mungkin selanjutnya apabila masih ada pertanyaan belum mantep tidak apa-apa nanti bisa dilanjut di podcast ini to be continued ini ada avenger ini ada nanti ada endgame yang berikutnya kemudian ini izin pertama kepada Prof. Hega dari Dr. Kuntum Basita mana tadi mengapa prokinetik saat ini tidak dianjurkan lagi untuk diberikan pada anak dengan girl terima kasih Prof terima kasih banyak pertanyaan bagus sekali jadi betul saya ingat saya waktu saya belajar tahun 2000 sampai 2000 aja itu prokinetik masih menjadi salah satu pertimbangan pada pasien-pasien yang tidak respon terhadap pekening maupun positioning prokinetiknya pun juga spesifik prokinetik kan bisa metropopramid bisa donperidon maupun si seprat yang dimaksud ini adalah si seprat kenapa si seprat itu menjadi pilihan karena memang dia bekerja di perifer di plexus yang ada di saruan cerna bukan di sentral nah tetapi pada tahun sebut timbulah berbagai laporan terhadap efek sampingnya terutama pada bayi yang kecil dan juga pada orang tua sehingga berbagai organisasi profesi gastro maupun dunia mengkaji kembali dan akhirnya disepakati sebetulnya bukan obat itu di stop tapi pemakaiannya harus by monitoring kuat oleh seorang dokter jadi hanya dibolehkan obat-obat itu hanya ada di rumah sakit tetapi menurut pendapat saya kita jangan terbaru guru tak usah terburu-buru tergantung dengan itu karena itu dulu diberikan pada refak-refak yang sangat berat yang kita anggap sangat mengganggu dan tidak respon terhadap hal tersebut saya hanya berbagi saja pengalaman saya punya pengalaman memantau sedikit pasiennya hanya sekitar 15 anak bayi saya ingin membandingkan karena saya tahu si seprat itu akan habis akan ditarik saya akan mencari penggantinya saya mencoba membandingkan dengan donperidon walaupun secara teori saya akan tahu bahwa ini akan gagal kenapa? karena donperidon itu kan bekerja dominannya di sentra di CPZ sedangkan kelainan kalau kita ngomong reflaks muri kliennya itu di perifer tetapi adalah 30% saya pikir pekerjanya donperidon ada di perifer saya coba yang saya menyampaikan bukan perbandingannya tapi saya mengatakan jadi sebelum pemeriksaan saya lakukan EKG dahulu semua kemudian saya kasih satu minggu masing-masing donperidon sama si seprat saya cek kembali EKG-nya ada 2 anak pada dengan si seprat itu ada gangguan iramanya sejak itu pun saya berpikir hati-hati dong saya pada bayi-bayi kecil itu karena 2 di antara 15 itu kan cukup lumayan hampir 20% itu kemungkinan terjadi jadi anjuran saya adalah jangan terburu-buru memberikan si seprat itu kalau tidak usah kita memberikan si seprat kalau memang terpaksa kita memberikan harus kita pantau dan kita yakini tidak ada gangguan irama jantung karena pada umumnya reflux itu kan fisiologis dia akan sembuh dengan bertambah usianya dan kita bantu sementara dengan teknologi positioning demikian dok dari saya terima kasih prof ada jawabannya mungkin ini ada pertanyaan lagi dari dokter Ivana selamat siang dokter dan prof mohon izin bertanya bagaimana membedakan regurgitasi yang normal atau patologis pada anak terima kasih baik terima kasih pertanyaan menarik sekali jadi kalau kita yang namanya reflux normal namanya reflux patologi kalau reflux normal dia terjadi pada setiap minum habis minum itu normal dia gumuh itu normal malah kalau ada reflux dia gak habis minum timbul itu justru warning buat kita ini ada suatu reflux yang berlebihan yang tidak terjadi setelah minum yang harusnya tidak terjadi kenapa reflux terjadi setelah minum kita tahu bahwa kalau kita menelan makanan masuk dalam kerongkongan kan sphincter atas kebuka dia masuk semua ke dalam kerongkongan habis dilongga mulut dia tutup yang atas begitu ada cairan di dalam badan esofagus sphincter bawah itu akan kebuka terus kebuka sampai kosong begitu kosong kerongkongannya sphincter esofagus baginya akan tutup beberapa detik kemudian dia akan terbuka secara otomatik yang kita sebutkan transient lower esofagus sphincter relaksasi disitulah terjadinya reflux artinya wajar dong setiap hamis minum dia akan reflux itu wajar pada bayi apalagi dengan maturitasnya belum sempurna itu normal tetapi kalau di luar minum dia ada reflux kita boleh hati-hati berlebihan kapan kita itu baru eksesif ya regurgitasi kapan kita patologi boleh kalau bila ada gejala tambahan misalnya tadi refusial feeding irritable walaupun itu tidak menjadi selada spesifik tapi boleh kita mengatakan hati-hati ini sudah menjadi reflux yang patologis kurang lebih seperti itu jawabannya terima kasih Prof atas jawabannya mungkin untuk ke dokter Agus pada pemasangan feeding tube dapat menyebabkan iatrogenic dysfagia apakah hal tersebut terkait trauma saat pemasangan atau lama penggunaan feeding tube nya terima kasih oke terima kasih jadi kita tahu feeding tube itu kan tidak bisa lama ya ada yang pastinya kalau yang silicon itu bisa sampai satu bulan bahkan ada yang tiga bulan kemudian ada yang non-c silicon 7-10 hari sehingga dari pemasangan sendiri bisa menyebabkan luka luka terjadi proses inflamasi pemasangan jangka sepanjang sendiri dengan gerakan dia mencoba menawan air liur juga akan ada gesekan-gesekan di daerah faringolaringial sehingga ada luka tersendiri nah inflamasi itulah yang menyebabkan kadang-kadang terjadi gangguan pada fase faringialnya sehingga makanan untuk masuk keesofagus itu ada sedikit kesulitan habis itu mungkin jawabannya silakan silakan dokter anggoro terima kasih dokter atas saya menunggu mohon maaf tadi termiut karena ada iklan yang memancing agak tidak disfagia ini sudah setengah 12 ya mungkin sudah waktunya kita ngetes apakah kita bisa menelan atau tidak ini untuk waktu bagaimana dari panitia masih berapa menit 2 menit ya mungkin 2 menit mungkin 1 pertanyaan lagi kali ya 1 pertanyaan lagi yang mana ya enaknya ya untuk prof ya oke mana ini tadi pertanyaan untuk prof di ending itu harus prof Hegar yang menjawab izin bertanya prof apakah ada pengaruh konsumsi makanan tertentu oleh ibu yang menyebabkan kejadian GERD pada bayi yang masih mendapatkan AC secara GERD primer tidak ada ya artinya tidak ada tapi kalau ke arah bayi mungkin ada tapi kalau pada ibu tidak ada apabila terjadi GERD berlebihan pada seorang bayi yang dapat AC eksklusif maka seringkali kita hubungkan kita yakin ya bahwa secara volume secara teknik sudah benar dia tetap masih regurgitasi kalau dikaitkan dengan konsumsi dari ibu kita lebih berpikir mungkin ada faktor makanan yang dikaitkan dengan protein alergi dari makanan tapi kalau pada makanan anak yang sudah besar ada kan coffee es es dingin dan sebagainya yang bersama saja terima kasih terima kasih Prof atas jawabannya ya mungkin ini sudah waktunya di akhir dari sesi pertama ya mohon maaf apabila masih banyak pertanyaan yang belum terjawab semoga masih banyak pertanyaan semoga kenapa karena dengan banyak pertanyaan maka akan ada sesi-sesi berikutnya yang mungkin nanti bisa kita diskusi lagi yang siapa tahu kita bisa diskusi yang lebih menarik lagi mungkin demikian untuk sesi pertama terima kasih semuanya mungkin waktu kita kembalikan ke MC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya terima kasih kepada Dr. Anggoro Eka Raditya SPT TKL yang telah memandu jalannya sesi pertama sebenarnya masih banyak nih pertanyaan menarik yang belum kita bahas nanti akan kita lanjut mungkin yang belum terjawab dibahas di podcast bersama pembicara kita di kanal youtube THTKL UGM sebelum oh iya terima kasih pula kepada pembicara sesi pertama Dr. Agus Rono PSD MSCSP THTKL konsultan dan Profesor Dr. Dr. Badrila Hegar Sharif SPA konsultan THD sebelum beranjak ke sesi selanjutnya akan ada sesi foto bersama untuk para moderator dan pembicara sesi satu kepada Prof. Hegar Dr. Agus dan Dr. Anggoro dipersilahkan untuk mempersiapkan diri boleh dibuka maskernya sebentar untuk kita foto bersama baik nanti akan kami pandu dari tim IT sudah siap sudah siap baik ya satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga bagaimana tim IT sudah cukup sebentar ada sedikit kesalahan teknik oke ya ini sekali lagi ya satu dua tiga oke baik sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Hegar Dr. Agus Rono dan Dr. Anggoro atas ilmu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini kemudian sedikit informasi saat ini peserta sudah tembus sampai 500 partisipan dan masih ada banyak yang di waiting room tapi terpaksa tidak bisa masuk karena memang masih keterbatasan kita jadi hanya bisa melambung sampai dengan 500 jadi memang sangat menarik ya topik kita pada pagi hari ini ya untuk yang belum bisa join nanti bisa join lewat kanal Youtube kami di Departemen THTKL FKKM KUGM kemudian kami himbal kembali untuk para peserta yang belum presensi silahkan mengisi presensi terlebih dahulu di chat ya untuk mendapatkan e-certifikat baik kita lanjut ke sesi selanjutnya sesi kedua namun sebelumnya akan ada presentasi dari PT Advance Medicare Corporal yang akan dipresentasikan oleh Mbak Dea Asri Maria Monggo Mbak Dea waktu kami persilahkan baik terima kasih kepada Dr. Fitri saya izin share screen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan saya Dea Asri Maria bisnis development eksekutif untuk produk THT Callstores di Indonesia disini saya ingin mempresentasikan produk Callstores namun sebelum saya masuk ke presentasi produk izinkan saya untuk menjabarkan sedikit histori singkat dari Callstores dimana Callstores didirikan pada tahun 1945 di Tutelingen Jerman dan instrumen pertama yang didesain oleh Callstores adalah untuk spesialis THT Callstores merupakan salah satu pelopor dalam pengembangan peralatan endoskopi dimana memiliki beberapa manufaktur seperti di Switzerland Tutelingen dan USA Karena Callstores merupakan salah satu pelopor di bidang endoskopi terutama di bidang minimal invasive surgery Callstores mendesain hampir di semua spesialis seperti THT pediatri kemudian berkoskopi urologi laparaskopi dan lain-lain selanjutnya berikut merupakan portfolio dari perusahaan kami yaitu PT. Advanced Medicare Corpora selaku distributor tunggal Callstores di Indonesia yang beralamat di perkantoran Duta Merlin di Jakarta Pusat Apa yang dapat diberikan oleh PT. Advanced Medicare Corporate terhadap customer yang pertama kami dapat memberikan backup alat jika alat sedang dalam perbaikan sehingga rumah sakit tetap dapat beraktivitas kemudian ada garansi visit maintenance kemudian ada training penggunaan dan pemeliharaan alat dan ada service center di Jakarta teknisi kami juga telah melakukan training service dan telah tersertifikasi selanjutnya masuk ke presentasi produk yang pertama ada kamera sistem Image 1S dimana Image 1S merupakan kamera sistem Full HD 3D dan 4K yang dimiliki oleh Callstores Image 1S memiliki tiga pilar yang pertama ada Best Viewing Experience dimana Image 1S ini memiliki mode visualisasi yang inovatif seperti Clara Chroma dan Spectra selanjutnya ada Innovative Design dimana Image 1S ini merupakan kamera sistem hybrid yang dapat diparalel untuk melihat visualisasi standar dan mode visualisasi lain dengan menggunakan mode side-by-side view dan Image 1S ini juga merupakan kamera sistem modular yang dapat menggunakan scope fleksibel maupun rigid dalam satu waktu selanjutnya pilar yang terakhir ada sustainable investment yaitu seperti yang dapat dilihat pada layar bahwa dengan satu kamera sistem pada kamera sistem Image 1S dapat digunakan oleh beberapa head kamera seperti rigid fleksibel 3D esoscope fitom 2D maupun 3D untuk pembedahan semi-open kemudian Image 1S ini juga telah berkembang mengembangkan teknologi 4K yang bernama Image 1S 4U yang memiliki resolusi Full HD 4K sebesar 3840 dikali 2160 selanjutnya ada Telepeg Plus dimana Telepeg Plus ini merupakan compact portable endoskopi dan merupakan generasi terbaru dari seri Telepeg sebelumnya kelebihan dari Telepeg Plus ini yang pertama adalah memiliki layar sebesar 18,5 inch sudah touchscreen dan Full HD kemudian untuk sumber cahayanya telah menggunakan LED dengan kapasitas lifetime sebesar 30 ribu jam selanjutnya untuk kameranya support untuk beberapa head kamera seperti rigid fleksibel yang reusable maupun single use dan juga bisa dihubungkan dengan blade intubasi selanjutnya untuk dokumentasinya Telepeg Plus memiliki penyimpanan internal sebesar 50 GB dan datanya sudah terenskripsi sehingga aman selanjutnya yang terakhir untuk networknya dapat dihubungkan ke sistem yang ada di rumah sakit seperti HIS atau SAMRS kemudian lanjut kasus juga memiliki beberapa fleksibel terutama di THT ada tiga jenis fleksibel yaitu fleksibel rinoparing laryngologi fleksibel bronkoskopi dan fleksibel esopagoskopi yang pertama ada fleksibel VRL atau rinoparing laryngologi untuk prosedur FIS kasus memiliki dua jenis yaitu dengan kualitas yang video atau HD dan kualitas fiber untuk kualitas yang video memiliki dua teknologi yaitu yang pertama teknologi CMOS yang dapat dihubungkan ke monitor CMOS sebesar 7 inch dan teknologi CMOS HD yang dapat dihubungkan ke tower endoskopi maupun telepeclus kemudian video VRL ini memiliki diameter 2,9 mili dan defleksi atau angulasinya sebesar 140 derajat di kedua sisi dan sumber cahayanya menggunakan LED yang sudah terintegrasi dengan fleksibelnya untuk fleksibel VRL ini hanya digunakan untuk diagnosa dan digunakan pada poli selanjutnya untuk fiberscope ini ada ukuran dari 2,5 mili hingga 5,2 mili dan memiliki defleksi 180 per 100 derajat kemudian untuk fiberscope ini memiliki ada working channel untuk biopsi forcep untuk terapetik selanjutnya ada fleksibel bronkoscopy dimana fleksibel bronkoscopy ini merupakan fleksibel terbaru yang bernama live LED integrated video endoscope memiliki 4 ukuran yang pertama ukuran 6,5 mili dengan working channel 2,8 mili kemudian yang kedua ada ukuran diameter 5,5 mili dengan working channel 2,2 mili selanjutnya yang ketiga ada ukuran 3,2 mili dengan working channel 1,2 mili kemudian yang terakhir ada ukuran 4,2 mili dengan working channel 2 mili dan yang terakhir ada fleksibel esophagoscopy dimana ada dua jenis fleksibel esophagoscopy yang pertama ada CMOS video esophagoscopy yang reusable memiliki diameter 2,9 mili kemudian panjangnya 75 cm dan defleksinya atau angulasinya 210 per 140 derajat untuk fleksibel endoscopy esophagoscopy ini dia compatible dengan monitor yang 7 inch yaitu monitor CMEC monitor dan telepec plus selanjutnya untuk fleksibel yang terakhir ada fleksibel esophagoscopy ini merupakan fleksibel single use yang memiliki diameter 3,5 mili kemudian panjangnya 75 cm defleksinya 210 per 140 dan dalam satu kemasan isi 6 piece untuk fleksibel esophagoscopy single use ini compatible dengan e-box TP102 dan telepec plus untuk untuk produk lebih lanjutnya bisa hubungi saya di email dia.asri advancemedicorp.com atau di telepon atau whatsapp di 0822 9785 1045 dan produk yang saya jelaskan tadi hampir semuanya sudah masuk ke dalam e-katalog jadi bisa dipesan di rumah sakit pemerintah seperti itu kemudian perusahaan kami juga memiliki instagram dan youtube di advancemedicarecorporal terima kasih terima kasih Mbak Dia atas presentasi produknya jadi para dokter yang berniat bisa mengkontak Mbak Dia atau bisa melihat-lihat produknya melalui instagram atau youtube advancemedicarecorporal baik kita lanjut ke sesi webinar yang kedua kali ini tidak kalah menarik kita akan membahas mengenai picky eater dan pediatric leading of ringan reflux disease yang akan dipadu oleh moderator kita dokter Hariudo SPTHTKL beliau merupakan dokter spesialis THTKL yang menyelesaikan program spesialisnya di tahun 2017 di Universitas Gajah Mada dan beliau saat ini melayani di beberapa rumah sakit di area Banyumas dan Purwokerto baik kepada dokter Hariudo SPTHTKL kami persilahkan untuk memandu jalannya sesi 2 webinar pada siang hari ini waktu dan tempat kami persilahkan baik terima kasih kepada host yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan sesi webinar pada siang hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada seluruh guru besar guru senior dan teman-teman pecawet yang telah dan masih mengikuti acara webinar hingga pada siang kali ini semoga semua masih bersemangat untuk belajar ya baik nah di sesi kedua ini akan ada dua materi yaitu yang pertama adalah mengenai PIKITER yang akan dibawakan oleh dokter dokter Susyana Tamin spesialis THTKL konsultan yang kedua adalah mengenai TRIK LANGO VARINGYAL REFLUCT BISIS yang akan dibawakan oleh dokter dokter Elvi Zulka Khauzia Rahmawati spesialis THTKL konsultan ya baik untuk bersikap waktu mari kita beralih ke materi pertama dari kedua yang akan dibawakan oleh dokter Susyana Tamin oke Assalamualaikum dokter selamat siang dok sehat dokter ya baik jadi untuk CV-nya ini akan saya bacakan oke baik dokter dokter Susyana Tamin spesial konsultan yang saat ini merupakan ketua divisi di Endos dari Departemen THT FKUI rumah sakit Cipto Mangun Busoma beliau menyelesaikan pendidikan kedokteran Universitas Sumatera Utara pada tahun 85 kemudian DPDS ilmu penyakit telinga hidung tenggorok pedag leher di FKUI pada tahun 1997 kemudian menyelesaikan program dokter di FKUI juga pada tahun 2008 saat ini pekerjaan beliau adalah merupakan staf pengajar Divisi Endoscopy Bronchoesophagology di bagian THT KWRC-JM juga sebagai Kepala Divisi Endoscopy Bronchoesophagology Departemen THT KWRC-JM juga merupakan Klinical Director dari Healthy Hearing Special Olympic Indonesia oke baik kemudian untuk selanjutnya mari kita simak yang kita dengarkan paparan dari beliau untuk waktu dipersilakan moga dokter Shanna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera bagi kita semua yang saya hormati penitia webinar Pediatrik Disfajah para guru besar dan teman sejawat dokter spesialis para PPDS dan dokter umum selamat pagi topik yang akan kita bicarakan adalah mengenai picky eater picky eater ini termasuk dalam masalah gangguan makan pada anak yang disebut dengan pediatric feeding disorder dan tentunya picky eater ini berbeda dengan disfajah baiklah kita mulai dengan slide pertama kemampuan makan dan menelan pada anak itu bersifat dinamis sejalan dengan proses tubuh kembang anak struktur anatomi yang merupakan faktor yang terpenting dari proses menelan ini akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan disertai dengan pematangan fungsi maka akan terjadilah gerakan oromotor yang terampil dengan pola yang benar gangguan dalam proses makan akan disebut dengan feeding difficulty atau picky eater sedangkan gangguan dalam proses menelan yang merupa gangguan dalam transportasi makanan dari mulut hingga ke lambung akan menyebabkan masalah disfajah bagaimana untuk proses makan yang normal pada seorang anak ini didasari dengan status neurologis faktor anatomis fungsi kognitif gerakan oromotor yang terus berkembang sehingga jenis dan tekstur makanan yang dapat dikonsumsi anak sebut akan mengalami peningkatan dan kemandirian maupun keterampilan makan pada anak itu akan mengalami perubahan proses menelan pada bayi yang baru lahir itu berbeda dengan proses menelan pada anak yang sudah matang infant feeding itu merupakan metode tunggal dari proses mengisap menelan dan bernafas dan ketiga proses ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain koordinasi yang baik dari proses menelan bernafas dapat menyebabkan anak itu dapat minum susu dengan baik tanpa ada gangguan dari jalan nafas pada slide ini kita melihat adanya perkembangan dari keterampilan oromotor dari baru lahir yang berusia hingga tiga bulan dia akan mampu hanya minum susu berdasarkan kemampuan dasar yaitu refleks primitif seperti sac swallow and breast kemudian secara bertahap yang perlahan akan terus belajar sehingga akhirnya akan mengalami kemampuan menelannya matang pada usia tiga tahun dan di antara ini terdapat periode kritis di antara enam bulan hingga lima belas bulan dimana pada saat itu terjadi perubahan untuk mengenal makanan padat jadi terjadi transisi dari makanan cair ke makanan padat itu membutuhkan pembelajaran untuk melakukan gerakan oromotor yang benar supaya ketampilan makanan anak ini akan bertambah setiap orang butuh makan untuk hidup makan itu dimulai dari menyiapkan atau mengatur makanannya akan dimakan kemudian membawa atau mengantarkan makanan itu dari alat makan dari piring ke dalam mulut gangguan dari pediatric feeding disorder itu merupakan gangguan dari asupan oral yang tidak sesuai dengan usia ada empat domain penting yang mendasari terjadinya pediatric feeding disorder yang pertama adalah faktor medik yang kedua adalah faktor nutrisi yang ketiga adalah faktor ketampilan yang keempat adalah faktor fisikososial coba kita lihat masing-masing faktor sebut faktor medik adanya gangguan pada GI tract misalnya pada anak-anak dengan atresia esophagus atau gangguan pada kardiorespiratory misalnya pada anak-anak dengan laring omalasi yang terdapat kelemahan pada laring yang menyebabkan gangguan dari mengisap menelanda penapas ataupun anak-anak atau bayi yang mempunyai kelainan neurologis misalnya pada cerebral palsy yang menyebabkan gangguan neuromuskuler gangguan pada struktur fungsi ini akan menyebabkan terjadinya pediatric feeling disorder berupa disfajah yang kedua adalah faktor nutrisi pada anak-anak dengan kualitas kuantitas atau ragam minuman atau makanan yang dikonsumsinya sangat terbatas anak ini termasuk ke dalam anak yang picky eater tentunya dengan kurangnya ragam dengan tingginya selektivitas dari anak tersebut ini akan menyebabkan dia akan menyisihkan makanan yang tidak yang tidak disukainya tentunya menyebabkan makanan yang dikonsumsi itu akan kurang kejadian ini dapat menyebabkan terjadinya malnutrisi atau kekurangan defisiensi mikronutrien yang diperlukan untuk perkembangan sebaliknya jika anak itu memilih selektivitasnya terhadap makanan kalori tinggi misalnya gula tentunya akan menyebabkan overnutrisi pada satu jenis makanan ini adalah anak-anak dengan kondisi picky eater yang ketiga adalah faktor keterampilan makan telah saya katakan tadi bahwa untuk mencapai faktor keterampilan makan perlu pembelajaran pada saat pengenalan makanan baru pengenalan makanan padat disini perlu pelatihan oromotor dengan melakukan oromotor yang terampil dan otomatis maka ketampilan makan ini akan tercapai aman efisien sesuai pekembangan umum kalau ini terlewatkan terjadilah masalah gangguan makan pada anak yang disebut pediatric feeding disorder atau picky eater sekarang lihat faktor fiskososial yang keempat faktor fiskosial ini melihat hubungan antara anak dengan orang tua atau anak dengan pengasuhnya terdapat strategi yang salah yang digunakan oleh orang tua atau pengasuh terhadap anak tersebut kita tahu anak yang baru tumbuh itu dia akan diperkenalkan dengan banyak hal yang baru dia akan diperkenalkan dengan makanan baru dengan lingkungan baru dengan orang-orang baru yang ada di sekitarnya termasuk pengasuh baru sehingga strategi yang salah yang diterapkan oleh pengasuh atau orang tuanya akan menimbulkan kegagalan untuk melanjutkan kepola makan yang sesuai dengan usia dan ini termasuk adalah ke dalam pediatric feeling disorder atau picky eater sekarang kita lihat definisi dari picky eater saya mengambil definisi dari Williams bahwa seorang anak yang picky eater adalah anak yang over selektif atau selektifitas yang sangat tinggi dalam memilih makanan yang akan dimakan dalam arti dia hanya mau makan dengan variasi makanan yang sangat terbatas atau tidak ingin mencoba makanan baru walaupun sebetulnya kemampuan dia ada anatomi fisiologi tubuhnya adalah baik jadi kita coba lihat apa itu sensory food aversion sensory food aversion ini adalah anak-anak yang over reaktifitas dari fungsi sensorisnya sehingga dia akan sangat selektif dalam memilih makanannya yang akan dikonsumsi anak-anak dengan sensory food aversion ini cenderung untuk menjadi seorang anak yang picky eater anak-anak ini akan menolak jenis makanan yang baru yang tentunya mungkin rasanya baru baunya baru penampilannya baru dan ini biasanya onsetnya pada saat baru mengenal jenis makanan yang berbeda dan tentu anak ini akan lebih atau banyak memakan makanan yang ia sukai dan tidak akan pernah mencoba makanan yang baru tentunya akan menyebabkan defisiensi nutrisi dan keterlambatan oromotor sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri dari picky eater anak-anak dengan picky eater itu makannya tidak efisien sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan kalori ataupun nutrisi anak-anak dengan picky eater itu akan sering over selektif selektifitasnya sangat berlebihan dalam memilih jenis atau rasa atau tekstur atau volume makanan yang akan dimakannya dan juga anak-anak picky eater itu sering refusal atau menolak menolak secara total biasanya ini ada pengalaman traumatis atau ada gangguan kasur intestinal yang menyebabkan mungkin dia tidak enak perutnya sehingga dia menolak untuk makan tersebut atau yang ketiga adalah feeding delay keterlambatan makan berlama-lama atau makan tidak sesuai dengan umurnya anaknya sudah berusia 3 tahun 4 tahun tapi hanya bisa makanan padat eh makanan cair atau air ya jadi kalau kita lihat gejala dari picky eater lihat ini ya ini anak yang menolak jadi refusal dia menolak setiap ibunya akan memasukkan sendok dia menutup mulutnya atau anak disiapin makan bukannya dimakan tapi dimain-main ini menunjukkan ciri-ciri yang refusal kemudian kita lihat seperti anak ini kalau makanan pun masuk ke dalam mulutnya kalau konsistensinya tidak sesuai dia akan melepeh ya melepehkan atau mengeluarkannya seperti anak ini juga dia makanan sudah masuk ke mulut tapi bukannya ditelan tapi makanan itu malah disebut-semburkan dan tidak ada yang masuk ke dalam mulutnya ini adalah merupakan gejala dari picky eater contohnya lain seperti ini sudah disiapkan makanan banyak tetapi karena tidak sesuai dengan seleranya atau dengan kemampuannya dia akan menolak ya malah yang ini ya menepis suapan dari orang tuanya karena menganggap makanan itu bukanlah sesuatu yang nikmat yang lezat tapi menganggap ini seperti mungkin dianggap di pikirannya ini adalah racun ya jadi dengan segala kerewelan atau penolakan yang dilakukan oleh anak sebut tentu lama makan seorang anak yang picky eater adalah tidak konsisten kita lihat sekarang prevalensi dari picky eater terdapat peningkatan prevalensi picky eater berdasarkan umur dan diketahui bahwa prevalensi tertinggi adalah pada usia 19 hingga 24 bulan seperti yang dilaporkan oleh pengasuh orang atau orang tua yang menganggap bayi atau balitannya seorang yang picky eater coba kita lihat sekarang gangguan makan pada anak ini ternyata gangguan makan pada anak ini akan dapat juga ditemukan pada anak dengan fisik yang normal dikatakan bahwa 50-60 persen orang tua melaporkan gangguan makan pada anaknya seperti di rumah juga cucu saya dia mempunyai makanan pilihan dia tidak mau makanan yang berkuah dia hanya mau makanan yang kering yang kerit-kerit itu bisa dikategorikan dengan picky eater tetapi mungkin ringan karena kalau kita evaluasi lebih dalam yang benar-benar picky eater itu hanya sebesar 20-30 persen dan diantaranya 1-2 persen itu akan mengalami problem berat dan menetap sehingga menjadi suatu masalah diswajar bagaimana mendiagnosis dari seorang picky eater kita sebagai seorang THT ahli THT harus mampu menilai apakah seorang anak ini dia seorang picky eater atau memang dia punya masalah diswajar yang berat ini contoh kasus seorang anak berusia 18 bulan dia hanya mampu makanan cair belum mampu sama sekali makanan padat atau bertekstur dia pasti akan menolak tapi makanan cair dia mampu untuk menelannya anak ini menderita sindroma tertentu sehingga dia menggunakan NGT sejak lahir dan pada pengguna NGT ini mereka lupa bahwa periode kritis untuk mempelajari gerakan oromotor itu adalah umur 6 sampai 15 bulan itu terlewatan sehingga anak ini tidak punya kemampuan untuk mengunyah atau mengatur makanan yang padat tadi supaya bisa diolah jadi makanan atau bulus yang siap dimakan setelah kita evaluasi dengan dengan endoskop kita dapatkan bahwa seperti ini pada pre-swelling assessment kita lihat tidak ada standing secrecy tidak ada aspirasi penetrasi pada post-swelling assessment tidak ada residu tidak ada penetrasi aspirasi jadi apa artinya pasien ini fase firing dari proses menelannya adalah baik fase orannya juga baik jadi pasien ini bukanlah seorang disepad tapi dia adalah seorang picky eater atau feeding difficulty karena pengguna NGT yang dari sejak lahir itu dalam memenuhi kebutuhan nutrisinya tetapi dia terlambat dalam mempelajari fase orannya bagaimana sekarang penata laksanaan dari pasien picky eater penata laksanaan pasien picky eater ini bersifat multidiscipline approach rupa kolaborasi dari orang tua dengan profesional yang terlibat dalam memberikan penanganan profesional yang terlibat sebagian besar adalah dokter spesialis anak dokter ahli gizi dokter rehabilitasi medik dan kita juga sebagai dokter THT terlibat dalam penatelasan pasien dengan feeling difficulty dan biasanya tujuan dan pendekatan terapi adalah untuk meningkatkan kemampuan fisiologi makan dan menelan disini adalah peran dari dokter rehabilitasi medik dalam meningkatkan otot yang lemah meningkatkan sensitif oral dan gerakan oromotornya dan meningkatkan postur tubuhnya dan yang kedua adalah meningkat psikologi makan disini peran dokter untuk membuat anak itu yang awalnya takut atau benci bisa menjadi menerima atau nyaman pada saat dia makan pada saat proses peningkatan ini kita dapat memberikan makanan alternatif baik dengan nasogastric tubuh ataupun diet alternat gabungan dari oral dan nasogastric tubuh penelitian kita di RSCM bahwa pada tahun 2014 kita hanya menerima 47 pasien dengan suspek disfajah dan pada tahun 2015 terdapat peningkatan sedikit dari jumlah pasien dengan keluhan disfajah yang diponsulkan ke Departemen THT tapi sejak tahun 2019 ke atas kita menerimakan lebih dari hampir 500 pasien per tahun dalam menangani pasien dengan keluhan disfajah dan ternyata setelah kita melakukan permisaan FIS kita lihat bahwa yang terbanyak adalah memang diagnosisnya adalah disfajah neurogenic dan yang kedua adalah diikuti dengan feeding difficulty dan ternyata pasien itu bukanlah seorang yang disfajah tapi dia adalah seorang yang feeding difficulty jadi sebagai take home message yang dapat saya berikan adalah terjadi peningkatan prevalensi kesulitan makan dan kesulitan menelan pada anak pada saat-saat sekarang ini dan kemampuan menelan pada anak itu bersifat dinamis sejalan dengan pertumbuhan pengembangan anak seorang pikir dan disfajah itu dapat menyebabkan atau berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak gangguan makan dan gangguan menelan harus diteteksi sedini mungkin dengan melakukan anamnesis permisaan fisik permisaan penunjang baik itu permisaan FIS atau permisaan SIS dan tata laksana multidisiprin memerlukan kerjasama dari berbagai disipin ilmu itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat saya sudahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kepada kak Susana atas pemaparan materinya yang sangat menarik mengenai PKI ITAS oke baik selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi kedua yaitu pediatrik yang akan dibawakan oleh dokter Alvi Zulka spesialis THTKL konsultan Assalamualaikum selamat siang dokter Raffi semoga sehat ya dokter baik untuk kurikulum VT-nya izinkan saya membacakan yaitu dokter dokter Alvi Zulka Kautia Rahmawati spesialis THTKL konsultan yang merupakan dokter spesialis THTKL dengan pendidikan kedokteran di Universitas Pajajaran Bandung dan tiga untuk keterunggungnya kemudian lulus spesialis penyakit THTKL pada tahun 2005 di FAUI kemudian mengambil program dokter dan selesai pada tahun 2016 di FAUI juga untuk pekerjaan saat ini adalah staf pengajar di Divisi Hemboskopi Berungku Estorfagologi bagian THTKL FAUI RSJM dari tahun 2005 sampai sekarang juga beliau sebagai editor dari majalah Orly Otorinolaryngologi Jumeral Indonesia oke baik untuk pemateri saya persilakan untuk melaporkan untuk sharing ilmu kepada kami semua dokter waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit menggosilakan dokter Elvi juga Assalamualaikum warahmatullahi barakatuh selamat pagi Profesor teman sejawat Presiden dan juga Pak dokter sekalian saya juga pertama-tama mengucapkan terima kasih pada Panitia yang telah memberikan kesempatan untuk mempersentikan satu topik yang di berjudul Pediatric Laring of Laring of Reflex dan penata laksanannya pada presentasi ini akan dibahas mengenai berbagai macam isu pada Pediatric LPR juga bagaimana cara mendiagnosis dan sedikit tentang masalah manajemennya jadi reflux adalah atau laring of varian reflux adalah aliran balik isi lambung yang berisi asam kemudian tripsin pepsin dan sebagainya ke esapagus dan sampai ke daerah hipofaring dan laring yang menimbulkan satu proses disebut radangan antiflamasi dan menimbulkan gejala bisa batuk bisa tol-clearing seperti itu dan dikatakan bahwa pada orang dewasa prevalensinya sebesar 4-10% dan pada anak-anak bervariasi tergantung faktor apa yang menyertainya jadi salah satu permasalahan dihadapi adalah manifestasi klinik yang sangat beragam dan juga bagaimana cara mendiagnosis serta interpretasinya jadi waktu itu pernah dikatakan bahwa sebenarnya refluxnya pada anak ini adalah suatu yang kontroversial tapi sebenarnya ini tidak kontroversial karena bisa didiagnosis hanya mendiagnosisnya sebenarnya tidak mudah karena ada beberapa hal yang menyebabkan diagnosis ini sangat tricky adalah satu adalah infeksi setelah nafas atas yang biasanya ditemukan bersama-sama apalagi pada anak-anak dengan gejala atau enggak inflamasi di daerah tersebut sangat sulit dibedakan pada awalnya kemudian kita juga tidak mempunyai baseline data apabila kemudian dilakukan pemeriksaan yang namanya PH monitoring pada anak baik di S-A-Fagus atau di D-Laring dan biasanya Laring-O-Faring ini kelainannya intermittent tidak khas pada anak infeksi tersebut pada malam reflux pada LPR ini biasanya bisa terjadi pada siang hari dan posisinya tegak dan penelitian pada reflux pada anak ini tidak banyak karena bagaimana kita mendapatkan ethical clearance tidak mudah kemudian ingat juga apa yang namanya reflux non-asam walaupun sedikit tapi ini ada inilah faktor-faktor yang dapat mengaruhi diagnosis reflux pada anak jadi adanya underdiagnose yang apabila kita tidak aware maka underdiagnose apabila kita terlalu aware akan menyebabkan overdiagnose hingga overprescribe oleh karena itu bagaimana kita mendiagnosisnya yang bisa disetarkan dengan hasil pemeriksaan behametri 24 jam pertanyaannya adalah apakah questioner pada reflux untuk orang dewasa contohnya reflux symptom index dan reflux finding score bisa di aplikasikan pada anak seperti kita ketahui bahwa pada reflux ini apabila kita melihat secara natural history-nya berasal dari regurgitasi regurgitasi ini akan menyebabkan peradangan pada daerah yang sangat dekat dengan apatasi apagias pinter yaitu laring laring bagian belakang laring posterior kemudian peradangan akan lanjut ke antreolaring diikuti dengan pembekangan pita suara dan apabila sudah cukup lengkap severe namanya rencidem final common pathway-nya adalah terjadi granuloma kemudian terjadi atrofi pada pita suara dan biasanya disertai dengan infeksi jamur proses ini akan terus berlanjut walaupun dikatakan bahwa semakin jauh dari lambung semakin jauh dari esophagus kekuatannya akan semakin lemah jadi hubungannya tapi literatur menunjukkan bahwa bisa terjadi kelainan pada daerah orofaring pada daerah oral cavity yang berupa keres dentis contohnya ke telinga otitis media fusi atau ke hidung dikatakan berhubungan dengan kronik rhinocinocitis ini ya contoh-contohnya jadi dikatakan bahwa sebenarnya laringovari reflux adalah manifestasi esophagus dari GERD 30% dapat bersamaan tanpa GERD 65% juga bisa terjadi dengan berbagai jenis kondisi contohnya kebanyakan adalah laringomalasia stenosis subletics dan juga papilomataring gejalanya sangat beragam dan sangat tidak khas oleh karena itu dikatakan di acid throat family oleh Peter Kerkos kemudian gejala ini ternyata akan membaik dengan pemberian antasid dan pemberian BPI itu yang mendasari mengapa dicurigai adalah suatu kelainan GERD atau laringovar bagaimana untuk mendiagnosisnya pada orang dewasa seperti tadi dikatakan reflux symptom index memiliki nilai sensitivitas spesifikasi yang tinggi questioner ini terdiri dari 9 item yang bisa ditanyakan seperti suara serak berdahem post nesedri kerusutan menelan batuk pada saat berdaring kesulitan bernafas atau tercakik kemudian batuk yang mengganggu ada perasaan seperti yang mengganjal di tenggorok dan juga heartburn biasanya ditanyakan apa pasien telah menderita hal ini selama satu bulan terakhir biasanya tidak 5 hari tapi satu bulan dan anda ini kita nilai dari 0 sampai 5 apabila hasil lebih dari 13 dikatakan laring varnia reflux dan biasanya dilanjutkan dengan pemeriksaan dengan menggunakan alat rinolaringoscopy fleksibel kita melihat keadaan di daerah laringnya diberi nilai sesuai dengan yang telah di nilai seperti ini contohnya 10 detik senosis nilainya 2 ini telah dipopulirkan oleh Peter Belapsky dan Jamie Kaufman juga dengan nilai 7 nilai 7 adalah sebagai batas kesurgaan adanya laringovar kita bisa lihat bagaimana adanya sukus vokalis komisura posterior obliterasi ventricle disini edemlar difus ini bisa diidentifikasi dengan mudah dengan menggunakan alat rinolaringo fleksibel mudah dalam arti apabila kita sering menilainya menghasilkan nilai intra-observer yang baik dan intra-observer yang baik apakah questionnaire reflux symptom index dan reflux finding score ini bisa diaplikasikan kepada populisi anak untuk menjawab hal ini harus dilakukan penelitian dan alhamdulillah telah ada penelitian yang telah menghasilkan satu alat diagnostik yang dapat menilai hal itu dengan mengekstrak beberapa questionnaire dan petemuan dengan reflux finding score dan reflux symptom index tersebut sehingga kita dapat menghindari adanya under-diagnose dan juga over-diagnose sehingga kita bisa men-diagnosis secara dini sehingga penata-lasanan bisa lebih baik lagi jadi kita melihat keadaan pita suaranya di situ yang memiliki nilai korelasi yang baik dengan hasil pH metri 24 jam dari mulai membekakan pita suara dari mulai rain ke edem granuloma contohnya kemudian kita lihat detil pita suaranya seberapa bengkak dan pita suara ini merupakan kelainan pita suara ini merupakan kelainan yang harus kita temukan pada instrumen yang baru yang merupakan ekstraksi dari reflux symptom index dan reflux finding score tersebut apabila tidak ditemukan kelainan pada pita suara kelainan yang disebut dengan laring ovarian reflux itu tidak bisa ditegakkan jadi ini sebenarnya yang dinamakan komposit instrumen buat reflux pada anak yaitu apabila terdapat gejala dalam waktu satu bulan throat clearing batuk yang mengganggu dan choking diberi nilai 0-5 tetapi apabila terdapat choking atau rasa terceki ini diberi nilai negatif karena ternyata choking ini sangat berhubungan dengan gerd bukan dengan laring ovarian reflux diagnosis kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dengan menggunakan renal laryngoscopy fleksibel dan kita harus wajib mengidentifikasi adanya perubahan pada pita suara diberi nilai satu apabila terdapat keputihan di belakang di posteriornya kemudian ada dua apabila ada edem dan hasil penggabungan dari symptoms dan juga findings dari gejala dan temuan ini harus mendapatkan nilai lebih atau sama dengan 5 apabila kurang tidak didiagnosis lipak tapi ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa findings dari vocal cord changes ini harus jadi apabila hanya didapatkan gejala saja tapi tidak ditemukan perubahan pada pita suara walaupun nilainya lebih dari 5 itu bukan diagnosis dari laring ovarian dari flux nilai sensifitas spesifitasnya bagus berkisaran 75 sampai 80 persen nah ini adalah satu contoh anak berusia 6 bulan dengan 6 tahun dengan gejala sering berdham batuk yang sangat mengganggu tapi tidak disertai coki tidak disertai dengan tercekik apabila kita tanya ternyata nilai berdham ini 3 dan batuknya 2 kita lihat dari pemeriksaan lanjutan yaitu rinolaringoskopi fleksibel kita harus identifikasi di daerah nasofaring kemudian kita lihat apakah ada lendir yang mengalir kemudian kita lihat bagaimana keadaan pita suaranya kita fokus pada pita suara pada pita suara ini ditemukan adanya suatu pengengkapan pengengkakannya pita suara dan juga adanya sudor sulcus vokalis kemudian kemudian kita lihat dengan komposit instrument ini throat clearing di nilai 3 kemudian batuk mengganggu 2 ini hasilnya 5 dan kita harus mendapatkan satu lagi serat mutlak yaitu adanya perubahan pita suara kita melihat adanya bengkak dan juga ada sulculotik edema atau sudor sulcus vokalis jadi kesimpulannya nilai totalnya adalah 9 jadi pada pasien ini ditemukan adanya laringoparin jadi flaks ini untuk mempermudian lagi dapat edema dan juga terdapat sudor sulcus vokalis atau sulculotik edema jadi jangan lupa kita harus benar-benar melihat bagaimana keadaan pita suara nah pada kasus yang kedua sorry sama juga 6 usiannya 6 tahun jalannya throat clearing throat clearing disertai dengan batuk juga dengan nilai yang lebih tinggi dari pemeriksaan sebelumnya yaitu throat clearing 3 dan batuknya juga 3 tapi tidak disertai dengan chocking kita bisa melihat bagaimana keadaan bisa saya ulang lagi sebentar ya bagaimana dari hidung terdapat pembesaran dari adenoid di sini 50% kemudian disertai adanya lendir yang turun disebut juga post-natured cobblestone appearance ini tonsil yang membesar kemudian kita fokus pada pita suaranya tapi kita tidak melihat sesuatu yang terdapat cukup berubah tidak ada peradangan pada pita suara jadi pada pasien ini didapatkan nilai 6 pada komponen gejala tapi pada pita suara kita tidak melihat adanya perubahan oleh karena itu walaupun nilainya 6 tapi tidak ada komponen temuan temuan dari reflux di daerah pita suara maka kesimpulannya adalah pada pasien ini tidak ditemukan adanya laringofan reflux tapi kemudian apa penyebab throat clearing dan batuk yang mengganggu bisa disebabkan oleh adenoid yang besar kemudian adanya proses inflamasi terus menerus menyebabkan post-natured kemudian rasa mengganjal itu juga bisa disebabkan oleh hipertrofi tonsil yang pada pasien ini dapat kita lihat bahwa hipertrofi tonsil ini banyak ke daerah hipofaring yang besarnya sehingga menimbulkan sensasi yang tidak enak bisa gatal kemudian akhirnya pasien batuk bagaimana dengan anak yang berusia kurang dari 5 tahun ini suatu hal yang sangat challenging karena kita harus benar-benar fokus pada appearance pada pita suaranya dengan tentu saja dengan gejala yang lain tapi pada pasien ini contohnya aritenoidnya sangat bengkap disertai dengan kolaps jadi tentu saja anak ini melita laringomalasia dan sangat erat hubungannya dengan GERD dan laringofarnia reflux kita lihat disini ada regurgitasi refluxat dan untuk ini kita bisa mendiagnosis adanya GERD atau laringofarnia reflux disertai dengan laringomalasia begitu juga dengan pasien ini ini pasien usianya 6 bulan dapat dilihat juga pita suaranya jadi yang paling penting pada bayi pada anak yang lebih besar pun tapi kurang 5 tahun kita fokus pada daerah aritenoid disitu bukan daerah yang sangat dekat yang dulu disebut dengan laringitis posterior bisa kita lihat dan juga kita bisa dengarkan misalnya contohnya apakah pasiennya menangis dengan suara serak atau seperti itu kita bisa menggambungkan semua itu dan kemudian kita bisa ambil kesungguhan apakah ini suatu GERD atau bukan dan penata laksanaannya sesuai dengan anak apakah diberikan PPI atau seperti yang telah digambarkan dan juga dipaparkan tadi oleh Prof. EGAR apakah diberikan terapi yang lain karena biasanya pada anak-anak yang lebih kecil kita harus berhati-hati dan biasanya pemberian PPI atau H2 blockers ini hanya untuk pasien-pasien dengan laringan malasia contohnya atau dengan sublutis astenosis jadi bagaimana penataan secara konservatif biasanya yang pertama adalah lifestyle modification tentunya kemudian harus menghindari berbagai jenis konsentrasi makanan yang bisa membuka lower risk of agres pinter meninggikan kasaman lambung dan juga delayed gastric emptying contohnya kemudian juga obat-obatan ini telah dibaparkan tadi oleh Prof. EGAR yang dengan sangat jelas kemudian sampai ya kita pada simpulan bahwa sebenarnya sangat penting kita untuk aware dengan adanya pediatric laringovary reflux ini harus kita dalami bagaimana kita mendiagnosisnya agar tidak overdiagnose atau juga malah tidak aware sama sekali jadi underdiagnose dengan menggunakan satu tools yang terdiri dari komponen gejala dan komponen pemeriksaan atau findings yang kita melihat perubahan pada kita suara apabila didapatkan nilai 5 berarti bisa didiagnosis laringovary tapi jangan lupa alat ini tools ini hanya bisa digunakan pada anak berusia 5 sampai di 18 tahap pada anak-anak yang lebih kecil kita harus bisa melakukan diagnosis dengan lebih teliti dengan melihat gejala dan tandanya dan pemberian PPI atau H2 blockers dengan sangat selektif jadi sangat selektif sesuai dengan kelainan yang berdasarnya itu saja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih dokter aku sejukan atas komponen materi yang sangat menarik sekali supaya kami bisa lebih aware mengenai pediatrik dari Mufaringal reflux di sini ya sudah dua materi sudah dipaparkan oleh para ahli yang berada di bidangnya sekarang kita saatnya kemaktuk ke sesi tanya jawab tapi sebelumnya kami mengingatkan untuk para hadiri peserta untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat dan juga untuk bertanya juga sudah ada linknya di kolom chat oke kita masuk ke sesi pertanyaan mungkin yang pertanyaan yang pertama ini oke untuk dokter Susana dokter ini bagaimana caranya membedakan seorang anak yang mengalami disfagia atau piki iter disfagia dengan piki iter bagaimana caranya bidangnya dokter oke terima kasih moderator untuk kesempatannya ya jadi sebelum kita menjawab pertanyaan ini kita harus kembali dulu melihat kalau seorang anak itu makan anak itu kan bersifat semi-fasif atau semi-aktif ya dia makan atau bayi itu tidak bisa makan sendiri dia harus dipersiapkan makanan oleh orang tua atau oleh pengasuhnya jadi proses makan itu dimulai dari menyiapkan makanan atau mengatur makanan yang akan dimakan oleh anak itu kemudian menghantarkan makanan itu masuk ke dalam mulut anak tersebut ya dan kemudian penerimaan anak tersebut untuk makanan yang masuk di dalam mulut sehingga ia bisa melanjutkan ke dalam proses menelan ya jadi problem yang timbul dari sejak menyiapkan makanan sampai makanan itu masuk ke mulut sampai dia mau melakukan suatu aktivitas yang disebut dengan gerakan oromotor itu termasuk dalam proses makan masalah di situ adalah masalah yang disebut dengan feeding difficulty ya feeding difficulty artinya anak itu termasuk dalam pick eater jadi dia memilih mempunyai selektif yang tinggi menolak untuk masuk padahal sebetulnya fungsi menolaknya sebetulnya normal jadi ada jenis-jenis makanan tentu yang dia mampu dia bisa mampu untuk mengkonsumsi makanan tersebut tapi pada jenis tertentu atau bau tertentu atau rasa tertentu dia menolak itu adalah seorang aneh yang piki tapi proses menolannya normal tapi kalau disfagia disfagia ini adalah gangguan transportasi jadi berhubungan dengan fase-fase dari proses menelan fase oralkah fase varingka atau fase esofages problem yang timbul biasa berkaitan dengan anatomi dan fisiologi dari proses menelan itu kalau terjadi gangguan atau tidak normalan dari proses menelan tadi itu masuk ke dalam kategori disfagia jadi berbeda seorang anak MPK dengan seorang anak disfagia saya rasa itu untuk dapat mengerti membedakan antar disfagia dengan MPK ter dokter baik terima kasih dokter Susana ini ada pertanyaan yang berkaitan dok untuk pertanyaan sebelumnya apakah dengan vaksin dengan disfagia atau ada warning yang mungkin orang tua perlu ketahui atau dokter kami selalu THT juga perlu ketahui dokter warning sign dari unnatural gay picky eater atau disfagia biasanya kita tahu kalau anak bayi itu pasti dia akan punya dokter anak yang rutin dia datangi berat badannya akan dihitung tinggi badannya akan dihitung dan punya kurva untuk penumbuhan normal jadi kalau itu tidak tercapai ada overweight artinya berat badannya tidak sesuai dengan umur atau wasting berat badannya tidak sesuai dengan tinggi badan atau stunting tinggi badan tidak sesuai dengan umur itu ada tanda-tanda bahwa ada problem pada pasien ini problem masalah gangguan makan sekarang kita harus tahu ini gangguan makan picky eater kah atau gangguan disfagia kalau picky eater dia pasti mampu makan tetapi selektif tidak semua makanan yang dia mau tidak semua makanan yang dia mampu tapi dia mampu untuk makan kalau disfagia biasanya punya problem kalau disfagia faso oral dia pasti akan terjadi drooling atau terjadi melepih terus atau terjadi persoaling aspirasi kalau faso faring tiap makan terbatuk-batuk kalau dilihat ke dalam ada residu itu tanda-tanda jadi kita harus warning sign dari aneh di curiga itu kalau kita menemukan penambahan berat badannya yang tidak sesuai dengan umur yang sesuai dengan over weight tadi kita harus evaluasi dan biasanya ini yang memegang pasien-pasien yang picky eater ini adalah dokter anak karena dia yang rutin menimbang dan mengukur tinggi anak saya rasa itu yang bisa sampaikan dokter harionok ya baik terima kasih jawabannya dokter jadi mungkin lebih kalau itu ya dok ya mengaruhi kejadian laring-paringal reflux pada anak dan apakah itu juga pengaruhnya terhadap durasi atau ukuran dari feeding tube-nya dokter ya apakah saya suaranya jelas terdengar terima kasih atas pertanyaannya terima kasih dokter harido ya jadi ini pertanyaannya sangat baik sekali ya memang dengan adanya feeding tube yang kita biasanya indikasinya terutama pada anak-anak biasanya dengan satu pada anak bayi itu OGT contohnya dengan gangguan saksual and breed pada pasien laring kemalasi yang ada gangguan feeding gangguan makan akhirnya disepagi sebenarnya feeding difficulties ya bukan disepagi karena dia memang ada gangguan saksual and breed sehingga intake tidak tercukupi dan kedua ada pada pasien-pasien dengan kelainan contohnya pada pasien disepagi neurologenik salah satunya contohnya pada pasien-pasien dengan CP yang sering kita temukan pada pasien-pasien tersebut kita mesti lihat bahwa sebenarnya dengan adanya feeding tubes ini akan membuka lower esophageal spring seperti profagar katakan lower esophageal spring tipnya otomatis akan terbuka begitu saja dengan upper esophageal spring belum lagi anak-anak seperti ini contohnya pasien CP biasanya dengan ada disertai dengan GERD yang hebat juga kadang-kadang disertai dengan apa yang tadi profagar katakan ada penempatan yang sun-diver itu akan lebih berat juga dengan keadaan feeding tube tersebut oleh karena itu kita berikan feeding tube sesuai dengan durasinya ya biasanya memang disertai dengan pemberian PPI tapi kita lihat juga apa sih faktum dasarnya kalau pada sun-diver kita berikan daripada generogenik kita lihat juga tambahan klunya contohnya pada anak-anak CP misalnya kecil kita lihat apakah postural ringnya bengkak sekali itu contohnya apakah kita lihat ada cobblestone-nya jadi kita mesti mengkombinasikan semua temuan jadi tidak semua kaduk-kaduk kasus seperti itu harus kita berikan proton pump inhibitors jadi tergantung dari temuan dan juga gejala pasien seperti itu oke baik dokter melanjutkan dokter Rujulka ini ada pertanyaan bagaimana cara mendiagnosis LPR pada yang kurang dari 5 tahun jadi untuk diagnosis LPR pada lebih dari mungkin tadi kalau tidak saya tidak salah 5 sampai 18 tahun dokter pakai yang composite instrument for reflux tapi untuk yang kurang dari 5 tahun bagaimana dokternya suatu tantangan juga nih dok iya betul terima kasih atas pertanyaan ini suatu challenge jadi tadi saya langsung juga ini kita belum ada nih benar-benar questionnaire yang benar-benar melihat bagaimana sih keadaan dan apa instrumen yang dah besar membantu untuk mendiagnosis LPR pada anak biasanya pada yang paling baik seperti tadi yang berlaku tapi pada anak yang tanggung umur 2 sampai 5 tahun kita bisa harus berhati-hati karena memang gejala yang muncul biasanya juga bisa gejala upper airway contohnya adalah batuk throat clearing suara serak itu bisa merupakan suatu gejala dari laringofaring tapi tidak stop sampai situ kita harus lihat karena memang gejala tersebut disertai dengan proses peradangan karena saham lambung naik dikatakan menurut literatur bahwa cobblestoning cobblestoning di hipofaring malah adik cobblestoning sampai ke atas itu suatu penanda yang nilai prediksi yang baik yang kemudian disertai dengan yang kedua adalah posterior laringitis kita lihat hipertrofi komisra posteriornya hipertrofi komisra posterior bagian posterior dari laring interaritenoidnya kemudian kita bisa lihat oh ini ada cobblestone ada hipertrofi komisra posterior dan kadang-kadang pada anak-anak dengan GERD LPR yang berat aritenoidnya sangat berat hingga akan menimbulkan kita sebut dengan sarpe walaupun pada anak lebih besar tidak menimbulkan gejala grok tapi lihat aritenoidnya sangat collapsible nah itu bisa kita lihat dengan temuan dengan menggunakan dengan menggunakan fleksibel jadi kombinasi dari gejala semua dari mulai gejala dan kemudian kombinasi fisik laring yang harus kita lihat karena biasanya menyerang di daerah posterior itu saja dan apabila ke atas cobblestone itu merupakan suatu hallmark penanda gejala dari LPR atau GERD pada anak yang berusia 0 sampai 5 tahun baik berarti memang harus dilihat secara objektif dengan endoscopy ya betul untuk jalannya mungkin harus konfirmasi dengan bantuan endoscopy baik ini selanjutnya ada pertanyaan untuk Dr. Susiana ini pertanyaan selain metode dengan fis juga ada metode dengan sis ini ada pertanyaan ini perbedaannya apa ya sis dengan fis ini dan apakah ada kondisi tertentu yang kita harus lebih memilih lebih berke sis daripada fis atau sebaliknya terima kasih Dr. Ryudo ya pertanyaan mengenai fis sama sis fis maupun sis itu kita lakukan untuk mengevaluasi fungsi menelan pada seorang anak sekarang apa bedanya sis ini memang lebih lambat dikenal kita lebih dulu mengenal fis sis ini pertama kali dikenalkan oleh kartis tahun 2015 dan diperlengkap oleh master tahun 2019 jadi mulai mengenal sis ini pada tahun 2015 2019 itulah dan kenapa sis ini dimunculkan oleh mereka karena memang punya handicap kalau kita melakukan permisahan fis itu pada anak atau pada dewasa yang tidak kooperatif sekarang perbedaannya apa kalau sis itu statik endoscopy evaluation of swallowing jadi kita memeriksa fungsi menelan dalam keadaan statik kalau fis kan dinamik jadi perbedaannya adalah kan kita melakukan tiga tahap press swelling assessment swelling assessment dan therapeutic assessment tiga tahap dari permisahan jadi pada saat press swelling assessment sama kita lakukan evaluasi dengan endoscope kita lihat bagaimana velofaringnya bagaimana aduk si pita suaranya ada tidak sentient sekresinya ada tidak aspirasi penetrasinya kita nilai dalam press swelling assessment jadi penilaian press swelling assessment antara fis sama sis sama tetapi kepada pemisian sis kita memberi makan anak itu tanpa adanya insersi dari insersi dari scope jadi kita kasih makan seperti contoh saya tadi saya kasih makan anaknya gunanya apa supaya kita bisa melihat bagaimana fungsi oromotor merek anak ini pada saat dia makan bagaimana kemampuan menelan anak ini bagaimana kemampuan makan anak ini tanpa adanya scope karena tentunya scope itu akan membuat anak itu merontak anak itu akan menangis dan tentunya akan mempengaruhi fungsi menelan yang normal jadi dengan perminsansi ini lebih apa namanya lebih tidak invasif lebih nyaman bagi pasien kata kita nilai tanpa menggunakan insersi endoskop kemudian setelah dia berhasil menelan sesuatu kita langsung masukkan endoskop ke dalam dan kita lihat apa yang terjadi jadi tidak lebih dari 2 detik kita masukkan endoskop kita nilai apakah tadi masih terdapat misalnya residu yang dimakan tadi apakah residu itu ada aspirasinya atau penetrasinya enggak jadi bedanya sis tidak menggunakan endoskop pada saat memberi makan jadi membuat anak itu lebih mudah dinilai sedangkan fis kita menilai pada saat ada skop kita kasih makan jadi kalau kita pengen melihat bagaimana fungsi dinamis kita harus lanjutkan dengan fis tapi kalau pada-pada pasien dengan picky eater kita boleh melakukan hanya dengan sis dan sis ini lebih gampang dilakukan dan bisa dilakukan oleh dokter siapapun rasanya itu dokter hari oke baik terima kasih dokter jadi fis itu lebih objektif sebenarnya kita bisa langsung melihat gimana fungsi menelan pada tiga fase menelan itu di dalam tenggorokan ya dokter oke selanjutnya kepada dokter Zulka kenapa RFS pada anak hanya edemas subglotik dan pita suara saja yang dinilai berarti apakah komponen RFS lainnya itu tidak punya makna yang berarti dokter untuk mendiagnosis pediatrik LPRD ya terima kasih atas pertanyaannya ya jadi ini ditanyaan sangat baik ya karena memang ini adalah questionnaire pada instrumen gejala dan temuan reflux pada anak ini melupakan suatu ekstraksi dari RSI dan RFS ya jadi kebenaran saya dengan pembimbing juga dokter Agus kemudian dokter Susi dan Prof. Hegar kita melakukan satu penelitian dan kita melihat dari mana dari komponen temuan reflux dan gejala reflux apa-apa saja yang berkorelasi baik dengan PHM 24 jam dan mahal double drop dan dari hal temuan itu dilihat bahwa sebenarnya yang sangat berkorelasi adalah sedot sulcus vokalis dan edem malah ada satu lagi yang disebut dengan rein ke edem yang sebenarnya kalau dengan dari RFS yang ada hanya sedot sulcus vokalis temuan lain yang bermakna adalah rein ke edem dan juga white dispatch yang ada di apitas suara sedangkan dari gejala telah dijabarkan bahwa yang sangat berkorelasinya adalah throat clearing dan batuk yang annoying disertai dengan choking tapi nilainya negatif nah ini hasil dari penelitian dan hasilnya keluar satu instrumen dan instrumen ini memiliki nilai santitas spesifitas yang baik dengan syarat pada anak 5 dan 18 tahun jadi nanti harus ada penelitian lagi untuk anak 0 sampai 5 tahun bagaimana nilai santitas spesifitas mungkin ada yang lain seperti tadi saya sampaikan adanya cobblestoning contohnya terima kasih dok baik terima kasih dok saya ingin menambahkan pertanyaan dok untuk kejadian LPRT pada takus pediatrik ini kan ada dua komponen ya dok RFS dengan RSI dok dimana RFS itu kan terkaitnya dengan penggunaan alat canggih ya dok endoskopi mungkin gak semua rumah sakit itu ada endoskopi fleksibel dok jadi apakah kita bisa lebih awal mendiagnosis pediatrik LPR hanya dengan RFS saja atau ada cara lain dok ya terima kasih nanti saya jawab buat anak dan dewasa ya ini berkenaan dengan alat ya sebenarnya kalau sebenarnya dengan temuan instrumen gejala temuan RFS itu tidak boleh mendiagnosis laringovari reflux tanpa menggunakan alat rino laringoskopi fleksibel ya tidak boleh karena ini untuk apa untuk menghindari adanya overdiagnosis ya dan juga untuk menghindari underdiagnosis karena pemberian PPI tidak boleh berlebihan sesuai dengan yang dikatakan oleh Prof. Hegar efek sampingnya juga tidak sedikit gitu jadi harus dilakukan pemeriksaan dengan rino laringoskopi fleksibel jadi apabila ada kecurigaan contohnya dengan nilai dari gejalanya misalnya ada nilai 5 itu kan borderline bisa dikirim misalnya dokter THT atau dokter anak yang menemukannya ke sentra atau dokter yang memiliki fasilitas rino laringoskopi fleksibel sedangkan untuk orang dewasa ini saya biasanya kalau apakah dengan RSI saja sebenarnya kalau orang dewasa bisa akan tetapi jangan lupa bahwa dari komponen RFS kita bisa melihat adanya hipertrofi komisera posterior ya di belakangnya dan satu lagi tahap untuk mendiagnosis adalah dengan menggunakan antrapetik trial yang tadi propegar bilang bahwa itu bisa dilakukan pada anak maupun pada orang dewasa itu dokter Harido apa-apa sudah suaranya suaranya hilang oh hilang oh iya sudah tadi hilang ya terdengar sih dokter Harido aku tadi aku tadi lihat beneran oke masuk dokter kita dengar jelas dokter kita dengar jelas dokter halo halo ini 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 kenyal saya atau entah suaranya putus-putus ini siapa tadi dokter pencana ya ijin dokter Hariudo terdengar dok suaranya dok baik dokter Hariudo masih terganggu ya singannya putus-putus ini suaranya halo halo sudah ya ini ya ya dokter Hariudo halo masih halo baik karena ada gangguan sinyal izin saya ambil alih dari MC halo oke baik karena karena sudah sudah ini waktunya sudah habis untuk sesi tanya jawab untuk sesi yang kedua sudah selesai kami ucapkan terima kasih kepada dokter Hariudo SPTHTKL yang telah memadu jalannya sesi kedua kemudian terima kasih pula kepada pembicara sesi kedua yaitu dokter dokter Susiana Tamin SPTHTKL konsultan dan dokter dokter Elvi Zulka Prosi Rahmawati SPTHTKL konsultan sangat menarik untuk pertanyaan yang belum terjawab nanti kita lanjut ke channel youtube depanemen THTKL FKKM KBM seperti sesi selanjutnya kita akan ada foto bersama terlebih dahulu untuk moderator dan pembicara sesi kedua kepada dokter Susiana dokter Elvi dan dokter Hariudo dipersilahkan mempersiapkan diri dok terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu bagaimana panitia oke sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dokter Susiana dokter Elvi atas waktu yang sudah diberikan dokter terima kasih dokter hariudo oh mohon maaf dokter dari panitia ternyata ada yang dokter Elvi tadi tidak terlihat terdutup masker dok kita ulang lagi dok yang saya ya oke satu izin terhari hariudo agak naik lagi mungkin dok ya baik ya satu dua tiga ya sampun oke oke mengenai presensi kepada seluruh peserta jangan lupa melakukan pengisian presensi lewat link yang ada di dalam cat untuk mendapatkan e-certifikat kemudian selanjutnya akan ada closing dari PT Advanced Medicare Corporate kepada Mas Daril ya dipersilahkan Mas untuk memberikan closing ceremony kemudian Terima kasih kepada MC Dr. Fitriya Terima kasih juga kepada Dr. Agus Surono Dr. Susiana Tamin, Dr. Elvi, Prof. Hegar dan moderator Dr. Hariudo dan Dr. Anggoro dan juga seluruh jajaran panitia dari Perhati KL cabang DIJatan Selatan dan Departemen THTKL UGM Alat kesempatannya bisa mensponsori acara pediatrik disfagia ini sehingga terselenggara dengan lancar Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua Bagi peserta webinar yang belum bisa masuk ke Zoom meeting ini dapat melihat siaran ulang pada channel Youtube Advanced Medicare Corpora Terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan untuk hadir Saya Daryl izin pamit Selamat siang, Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Mas Daryl Kemudian ini kita ada sesi foto lagi bersama ya Yang terakhir dokter Baik pembicara dan moderator sesi pertama dan juga pembicara dan moderator sesi kedua Dipersilahkan untuk bersiap diri Dan juga dari pihak AMC juga dipersilahkan untuk bersiap diri Baik Sudah siapa nih Tia Oke Satu Dua Tiga Sekali lagi Satu Dua Tiga Sudah Sudah dokter Terima kasih Demikian Rangkaian acara webinar pada siang hari ini Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir Seluruh pembicara, moderator, panditia dan juga PT Advanced Medicare Corpora Yang telah memfasilitasi jalannya webinar pada pagi hari ini Dan Serta kami mohon maaf Jika dalam acara ini Banyak terdapat kekurangan Untuk e-certifikat webinar Nanti akan kami kirim oleh pihak panitia Dalam jangka waktu 7-14 hari Melalui email oleh pihak panitia Marilah kita tutup rangkaian acara pada hari ini Dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Saya ucapkan Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Seluruh panitia Terima kasih ya Terima kasih Dr. Susiana Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih semuanya Tapi ini masih ada kelanjutan loh ya Jangan bosan Oh enggak Ready ready Siap Siap Ya mohon pamit semuanya Terima kasih Sampai-sampai Mas Dari dan tim Terima kasih ya Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih